Domain Sura membuat Wukian merasa itu tidak sederhana. Dan bagaimana dengan semut batu itu? Pada saat ini, setelah tiba-tiba memasuki dunia baru, semut batu ini tampak cemas dan gelisah, lalu menjadi hirup pikuk. Mereka sepertinya takut dengan aura pembunuh ini. Lambat laun, semut batu ini tidak berani mendekati kelompok Wang Chen dari kejauhan, dan mereka mulai mundur sedikit demi sedikit. Bes-bes-bes. Semut batu terus berdatangan, terus menerus gelisah, dan terus mundur. Kecemasan menyebar di antara semut batu saat ini. Bes-bes-bes. Dan saat kecemasan ini terus menyebar dan meluas, saat semut batu ini mulai mundur, tiba-tiba, jeritan pelan dan kuat terdengar dari belakang semut batu. Jeritan ini sangat tajam. Dalam sekejap mata, itu menyebar ke seluruh medan perang Shuro. Tampaknya ia marah, dan tampaknya menegur. Di bawah suara seperti ini, akhirnya, semut batu yang cemas itu perlahan-lahan menjadi tenang. Bes-bes-bes. Dalam keadaan seperti itu, suara itu terdengar lagi. Kali ini jauh lebih nyaring. Bes-bes-bes. Gelombang teriakan lainnya. Bes-bes-bes. Kemudian, puluhan ribu, ratusan ribu semut batu semuanya bergema. Ceritan itu tidak ada bandingannya, dan sepertinya mengguncang seluruh medan perang Shura, menyebabkan kelompok Wang Chen merasakan merinding. Gemerisik-gemerisik-gemerisik. Di tengah teriakan kolektif, semut batu ini menstabilkan emosi mereka di saat berikutnya, seolah-olah mereka telah menerima semacam dorongan. Sekali lagi, mereka mendekati kelompok Wang Chen. Berengsek. Melihat adegan ini, Wu Qian mengutup dalam hatinya. Sebelumnya, ketika dia melihat semut batu mundur, dia pikir dia melihat harapan. Dia mengira aura medan perang Shura lah yang menekan semut batu ini, memberi mereka harapan untuk melarikan diri dari kejaran mereka. Siapa yang tahu, situasi seperti itu akan terjadi. Raja semut batu ada di belakang. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Di balik ratusan ribu semut batu, pasti ada raja semut batu yang bersembunyi. Raja semut batu dikatakan sebagai raja dari jutaan semut batu, yang lahir dari benua kuno. Semua semut batu dikembangkan oleh jaringan Yan Yi, dipelihara olehnya. Dia memiliki kendali mutlak atas semut batu. Terlebih lagi, raja semut batu pada awalnya sangat kuat. Dengan adanya pria seperti itu, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Selama orang ini tidak tersingkir, kawanan semut batu tidak akan pernah mundur. Hanya dengan membunuhnya barulah mereka dapat memaksa kembali semut batu. Aku tidak bisa membunuhnya. Ada lusinan semut Wang Yan yang melindungi kita, jadi kita tidak dapat menemukan raja semut batu sama sekali. Si Tian Xiong berkata dengan suara yang dalam. Mereka ada di sini. Bagaimana kalau kita bunuh mereka sekarang? Wu Qian bertanya pada Wang Chen saat semut batu mendekat. Jangan khawatir, kalian semua mundur ke belakang sekarang. Bai Jiang dan aku akan melawan semut batu ini terlebih dahulu. Wang Chen memandang Wu Qian dan berkata. Meskipun di dalam domain tersebut, selain Wang Chen, tidak ada orang lain yang bisa bergabung dengan langit dan bumi. Namun, selama mereka berdua bisa beristirahat di belakang, itu akan baik-baik saja. Adapun Wang Chen, dia yakin bisa bertahan untuk sementara waktu. Bai Jiang, besiaplah untuk membunuh. Kemudian, Wang Chen menoleh dan menatap Bai Jiang. Hem, Raja Kalajengking Bai Jiang mengangguk. Bas dengungan-dengungan. Pada saat ini, pedang putih transparan muncul di tangan Bai Jiang. Ini adalah penjepit raksasa asli yang digunakan Raja Kalajengking. Tanpa diduga, setelah bertransformasi menjadi wujud manusia, Bai Jiang justru melepaskan tangannya dan menyempurnakannya menjadi senjata dewa. Bahan dari senjata dewa ini awalnya adalah bagian dari tubuh Bai Jiang, dan itu sangat keras. Selain itu, ekornya sepertinya telah ditambahkan ke dalamnya, dan bersinar terang serta mengandung racun yang mematikan. Bagaimana semut batu ini bisa dibandingkan dengan racun mematikan Raja Kalajengking, seekor binatang purba. Bai Jiang telah memberikan kejutan kepada Wang Chen. Baiklah, ikuti aku. Wang Chen tersenyum dan berkata. Mereka akan membunuh mereka begitu saja. Di belakang mereka, mulut Wukian bergerak-gerak saat dia melihat Wang Chen dan Bai Jiang perlahan berjalan menuju semut batu. Dia berkata pada Sitian Xiong dengan cemas. Meskipun Sitian Xiong adalah seorang jenderal iblis, Wukian tampaknya tidak membencinya. Sebaliknya, setelah seharian bergaul, dia malah secara bertahap menganggap Sitian Xiong sebagai temannya. Seharusnya tidak apa-apa. Domein ini, tidak sesederhana itu. Saya mencium aura yang menakutkan, aura dari neraka. Sitian Xiong mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Sejak mereka memasuki domein ini, Sitian Xiong selalu merasa bahwa domein ini mengandung aura kematian yang mematikan. Aura pembunuh ini bahkan membuatnya sangat terkejut. Kekuatan domein ini belum meledak, bukan? Kalau begitu mari kita lihat aura seperti apa yang bisa membuat domein ini meledak oleh Wang Chen. Sementara keduanya menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi, Wang Chen tidak mengecewakan mereka. Gerbang neraka, Shuro tahu. Ribuan Shuro, dengarkan perintahku. Ketika Wang Chen dan Baiji yang datang ke depan semut batu, Wang Chen tiba-tiba mencubit beberapa segel dan berteriak. Suara mendesing. Saat segel Wang Chen meledak, medan perang surah bergetar hebat dalam sekejap. Dalam sekejap, lapisan gelombang tak kasat mata menyebar, dan energi dingin yang penuh aura pembunuh dan aura tirani menyebar. Kemudian, di tengah medan perang Shuro, sebuah gerbang tiba-tiba muncul dari udara tipis. Di atas gerbang, ada ukiran tengkorak tak berujung, simbol kematian. Gerbang Shuro. Gerbang neraka. Melihat kemunculan gerbang ini, si Tian Xiong dan Wu Qian yang masih mengkhawatirkan Wang Chen dan Baiji yang, hampir berseru di saat yang bersamaan. Benar sekali, pada saat ini, gerbang yang muncul di udara penuh dengan aura kematian dan diukir dengan tengkorak yang tak ada habisnya. Bukankah itu gerbang neraka? Itu juga merupakan gerbang neraka dan Shuro. Dia tidak menyangka Wang Chen akan membuka pintu ini di wilayah kekuasaannya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana gerbang neraka ini bisa muncul di sini? Bagaimana Wang Chen melakukannya? Apakah ini wilayah kekuasaannya? Melihat pemandangan di depannya, Wu Qian terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Gerbang neraka ini, tidak ada yang bisa membukanya. Tapi Wang Chen yang melakukannya, apakah ini kekuatan sebenarnya dari wilayah kekuasaannya? Bukankah ini terlalu menakutkan? Jika ini masalahnya, maka domain Wang Chen ini setidaknya bisa masuk ke 10 domain teratas. Domain ofensif yang sangat kuat. Memanggil surah yang tak ada habisnya untuk membantunya bertarung. Apakah ini menantang surga? Apakah ini sesuatu yang dapat dipahami oleh seseorang yang baru saja melangkah ke alam kekuatan Tuhan? Apakah ini sesuatu yang dapat dipahami oleh seseorang yang baru saja melangkah ke alam kekuatan Tuhan? Wu Qian sudah tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, hatinya penuh dengan keterkejutan, penuh ketidakpercayaan, penuh keraguan. Dan Wang Chen pasti tidak akan terlalu peduli saat ini. Situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk melakukan reservasi apapun. Jika Wu Qian dan yang lainnya mengetahuinya, biarlah. Karena ini masalahnya, karena gerbang Shuro telah terbuka, biarkan Shuro ini bertarung. Jutaan Shuro, perhatikan perintahku, bantai rakyat jelata, jangan tinggalkan sehelai rumput pun. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen serius saat dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Auman, auman, auman. Bunuh. Raungan surah bergema, dan samar-samar, sepertinya raungan mematikan telah menyebar di langit. Raungan mematikan ini tampak ilusi, seolah-olah belum pernah diucapkan, dan tidak ada yang tahu siapa yang mengucapkannya. Namun, itu sangat megah, haus darah, dan mendominasi. Kata ini seperti lonceng besar, menghantam hati Wu Qian dan yang lainnya. Buk-buk. Di bawah raungan ilusi ini, Wu Qian dan yang lainnya terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Auman, auman, auman. Di saat yang sama, setelah auman ini, auman dari gerbang Shuro menjadi semakin menakutkan. Bum-bum-bum. Suara langkah kaki mengguncang langit. Saat berikutnya, sekelompok Shuro bergegas keluar dari gerbang Shuro. Ada hampir seribu Shuro. Memegang tongkat surah di tangan mereka, wajah mereka garang, dan mata mereka gila dan haus darah. Membunuh. Wang Qian melambaikan tangannya. Mengaum. Shuro ini sepertinya mengemakan kata-kata Wang Qian saat mereka meraum. Suosh 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 suosh. Pada saat berikutnya, serangkaian suara yang menusuk udara terdengar. Sosok surah yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan satu demi satu, surah bergegas keluar dari gerbang surah. Seolah-olah mereka telah dibebaskan, seolah-olah mereka telah dibebaskan. Dalam sekejap mata, Shuro ini bergegas ke medan perang Shuro. Disinilah tempat mereka berada, dan ini adalah medan perang mereka. Disinilah mereka akan dikuburkan. Bunuh. 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 Serangkaian raungan rendah dan menakutkan terdengar. Dengan serangkaian raungan marah, Shuro ini memulai pembantaian. Desis mendesis mendesis. Saat Shuro muncul, semut batu menjadi gelisah lagi. Namun, kali ini mereka tidak mundur. Sebaliknya, mereka bergegas menuju Shuro. Pembantaian dimulai. Boom-boom-boom. Kepulan-kepulan-kepulan. Satu demi satu, Shuro menghancurkan semut batu dengan kekuatan dan kekuatan mereka yang tak terbatas. Adapun Shuro, di bawah serangan balik gila dari semut batu, sepotong daging mereka terkoyak. Darah berceceran, dan bau darah memenuhi udara. Adegan itu sangat tragis. Setiap asura sepertinya dikelilingi oleh ratusan semut batu yang sedang menghitung uang. Dalam sekejap mata, Shuro menghilang satu persatu, berubah menjadi tulang dan meninggalkan darah. Bau darah menjadi semakin kental. Pada saat ini, inilah neraka yang sesungguhnya di bumi. Pergi. Saat ini, Wang Chen tidak menganggur. Sambil mendengus dingin, dia bergabung dalam pertempuran dengan Bai Jiang. Langit hangus yang membara, bakar langit dan bumi. Wang Chen bergegas ke tengah-tengah semut batu. Sebelum semut batu ini melancarkan serangan gila-gilaan, dia mengambil inisiatif menyerang. Dengan mendengus dingin, energi batinnya yang sebenarnya tiba-tiba melonjak ke langit. Pada saat ini, kobaran api di tubuhnya juga membubung setinggi puluhan meter. Pergi. Dengan lambayan tangannya, naga api besar lahir. Mengaum. Mengaum. Naga api memiliki roh, dan ia melahap semua makhluk hidup. Naga api ini menyerbu ke tengah-tengah semut batu. Dalam sekejap mata, ia memulai pembantaian. Seberapa mengerikankah kemampuan Rosevins dalam memburu wanita? Hal ini terutama berlaku untuk binatang iblis. Naga api ini adalah musuh alami binatang iblis. Dalam sekejap mata, naga api melahap semut batu yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan semua yang dilewatinya. Lalu bagaimana jika semut batu memiliki vitalitas yang kuat? Di bawah kobaran api, apakah mereka masih bisa bertahan bahkan setelah berubah menjadi abu? Kemanapun naga api lewat, terjadi pembantaian tanpa akhir. Tidak hanya Wang Chen, Bai Jiang juga menunjukkan kekuatan tempurnya yang menakutkan. Bila besar di tangannya mendominasi, pedang besar itu menari-nari, penuh semangat. Kemanapun ia melewatinya, terjadi kehancuran. Di bawah pedang besar ini, semua semut batu berubah menjadi abu. Selain kekuatan penghancurnya, racun raja kalajengking binatang buas kuno juga sangat kuat, mampu melelekan semut batu yang tak terhitung jumlahnya. Pertarungan saat ini sangat sengit. Wang Chen, Bai Jiang, Shuro yang tak ada habisnya. Dengan kerjasama dari ketiga pihak, mereka benar-benar menekan ratusan ribu, bahkan jutaan semut batu, untuk sementara berada di atas angin. 1392 Melihat pertarungan sengit di depan mereka, Wugan dan Sitian Xiongdang yang berada di belakang benar-benar terkejut. Teguk. Keduanya bisa dengan jelas mendengar suara satu sama lain menelan ludahnya. Kemudian, mereka saling memandang pada saat yang sama, wajah mereka aneh, ekspresi mereka rumit, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Ini. Wang Chen ini. Dan Bai Jiang, keduanya, sebenarnya menekan satu juta semut batu. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak masuk akal. Jika adegan ini dilihat oleh orang lain, mereka mungkin akan terkejut bukan? Konsep seperti apa sejuta semut batu ini? Jika itu adalah kekuatan Tuhan biasa, yang dikelilingi oleh jutaan semut batu, diyakini bahwa dalam sekejap mata, tidak akan ada yang tersisa dari mereka. Namun, pada saat ini, Wang Chen dan Bai Jiang sebenarnya bertarung melawan jutaan semut batu ini, dan dalam hal situasinya, mereka sebenarnya memiliki sedikit keuntungan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Ini, dia, benar-benar menekan semut batu. Mulut Wukian bergerak-gerak saat dia bertanya pada Sitian Siong. Dia bahkan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya pemandangan ini baginya. Itu, sepertinya begitu. Sitian Siong juga berkata dengan gelisah. Bagaimanapun, apakah itu Sitian Siong atau Wukian, keduanya tidak memiliki kepercayaan diri ini. Jika itu mereka, yang bertarung di tengah jutaan semut batu, mereka mungkin akan kencing di celana, bukan? Sial, aneh. Setelah mendapat konfirmasi Sitian Siong, Wukian tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Dia mengerutkan bibirnya, menggerakkan mulutnya, dan mengutuk. Dalam hatinya, tidak perlu disebutkan betapa rumit dan tidak nyamannya hal itu. Wang Chen ini, adalah juniornya sendiri, tapi melihat penampilannya saat ini. Perlu diketahui bahwa Wukian selalu dikenal sebagai seorang jenius sejak ia masih muda. Terlebih lagi, bagi mereka yang bisa masuk dalam jajaran keperkasaan Tuhan, berapa banyak dari mereka yang tidak jenius. Bahkan di benua tengah, pejuang yang bisa masuk ke jajaran Science Might bisa dianggap jenius, bukan? Namun, para jenius ini, di depan Wang Chen, sangat redup. Cahaya bintang mereka sepenuhnya ditutupi oleh Wang Chen saja. Sangat kuat, sangat kuat, Wukian harus mengakuinya. Pengekangan, kemampuannya adalah lawan sempurna bagi semut batu ini. Zulai Raging Flame, api kehidupan sejati dari binatang dewa kuno, Rose Fins. Saya tidak berharap dia mendapatkannya. Langkah ini kebetulan untuk melawan semut batu. Si Tian Xiong juga menghela nafas. Meski harus dikatakan bahwa Wang Chen sangat beruntung. Namun, Si Tian Xiong tahu bahwa keberuntungan dibangun di atas fondasi kekuatan. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan sebagai fondasinya, lalu apa gunanya memiliki keberuntungan yang menantang surga? Dengan harta yang begitu kuat pada dirinya, jika dia tidak memiliki kekuatan, dia pasti akan mati. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Ini adalah pepatahnya. Wang Chen telah membuktikan bahwa dia memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk memiliki mata Rose Fins. Kalau begitu ayo kita bunuh mereka sekarang. Situasinya bagus. Pada saat ini, mereka harus mengeluarkan energi dan membunuh mereka semua. Ayo keluar dari pengepungan. Menghirup udara dalam-dalam, Wu Gan dengan cepat bertanya pada Si Tian Xiong. Ini adalah peluang besar. Kalau tidak, dia akan melewatkannya. Tidak. Namun, Si Tian Xiong dengan tegas menolak saran Wu Kian. Bagaimana mungkin dia tidak melihat situasi saat ini? Ya, saat ini, Wang Chen dan Bai Jiang memiliki keuntungan. Namun keunggulannya hanya sedikit. Ada aliran semut batu yang tak ada habisnya bergegas menuju Wang Chen. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya. Keuntungan seperti itu perlahanlahan. Apakah ini sebuah peluang? Kesempatan untuk keluar dari pengepungan? Tentu saja tidak. Si Tian Xiong tidak berpikir demikian. Sebagai binatang ajaib, dia memahami karakteristik semut batu ini dengan sangat baik. Ini tidak sesederhana yang dia kira. Sedikit api Rosevins dapat menangani jutaan semut batu. Bermimpilah. Jika ini adalah kesempatan, apakah dia harus menunggu Wu Gan mengatakannya? Dia pasti sudah membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Sial. Ini kesempatan bagus. Kalau tidak, jika Wang Chen tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kita akan kehilangan keuntungan. Wu Gan merasa cemas. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Si Tian Xiong, orang terkutuk itu saat ini. Saat ini, dia merasa cemas. Si Tian Xiong terkutuk ini, mungkinkah dia berdiri di sini menonton pertunjukan yang bagus dan menunggu kematian? Jelas sekali bahwa Wang Chen sedang mengalami kesulitan. Meski dia punya keuntungan. Namun, menghadapi gelombang semut batu, keunggulannya pun menghilang. Keuntungan saat ini diciptakan oleh kemunculan tiba-tiba jutaan surah ini, yang diciptakan oleh api Rosevins milik Wang Chen. Namun, semua ini menghabiskan terlalu banyak energi Wang Chen. Tak perlu dikatakan lagi, api Rosevins jelas merupakan konsumsi yang sangat besar. Dan domen ini, milik Shuro ini. Setiap pemanggilan surah menghabiskan energi Wang Chen. Dan Shuro dengan cepat jatuh, jatuh ke tengah-tengah semut batu. Konsumsi energi Wang Chen tidak terbayangkan. Sekarang, sementara Wang Chen masih memiliki kemampuan, mengapa dia tidak bekerja sama dengan Wang Chen untuk mencari jalan keluar dan menunggu di sini? Bukankah itu hanya menunggu kematian? Huff, apa yang kamu tahu? Menghadapi desakan cemas Wugan, si Tian Xiong mengerutkan bibirnya dan mendengus dingin. Kamu juga tahu bahwa Wang Chen tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apakah kamu lupa apa yang dia katakan? Kedua kelompok kami akan bergantian melawan. Dia tidak akan bisa bertahan lagi, dan itulah saatnya kita tampil. Apakah menurut Anda sisa energi Wang Chen dapat membawa kita keluar dari pengepungan? Ini adalah sejuta semut batu. Meskipun Wang Chen dan Bai Jiang, serta surah yang tak ada habisnya telah membunuh puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Namun, masih ada jutaan. Jutaan semut batu ini padat, menurut Anda apakah energi kita cukup untuk mendukung kita bergegas keluar? Jika pada saat itu, kita tidak dapat melanjutkan dan jatuh ke dalam pengepungan, hanya kematian yang menanti kita. Dibandingkan dengan merobek ruang, itu bahkan lebih bunuh diri. Si Tian Xiong berkata dengan dingin. Gan. Kata-kata si Tian Xiong membuat Wu Gan merasa seperti disiram seember air dingin. Dia berdiri di sana dengan linglung. Itu benar. Dia mengabaikan hal yang paling penting. Di depan, saat ini, Wu Gan sudah memperhatikan dengan tajam bahwa Wang Chen menggunakan pil obat untuk bertahan. Itu pasti pil Guiyuan, kan? Selain itu, itu harus menjadi pil Guiyuan yang kuat. Energi esensi sejati Wang Chen ini jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Energi mereka, tidak cukup untuk mendukung mereka keluar dari pengepungan. Itu sangat mungkin terjadi. Dilihat dari belakang, diperkirakan area dalam radius ribuan meter sudah penuh dengan semut batu, dan ada aliran semut batu yang terus-menerus datang untuk bergabung dalam pertempuran. Jika mereka benar-benar terjebak di tengah jalan, kekuatan fisik mereka tidak mencukupi, dan esensi sejati mereka tidak mencukupi, maka itu benar-benar bunuh diri. Kata-kata si Tian Xiong membuat Wu Gan meneteskan keringat dingin. Ekspresinya berubah jelek sekali lagi. Harapan hancur, harapan hancur, membawa keputus asaan. Besiaplah, giliran kita, biarkan Wang Zhu beristirahat. Ketika wajah Wu Gan berubah berulang kali, si Tian Xiong berbicara lagi. Keunggulan Wang Chen dan Bai Jiang di depan telah hilang sama sekali saat ini. Suara pertarungan bahkan tertutupi oleh suara gemerisik semut batu yang memanjat tak berujung. Wang Chen dan Bai Jiang mundur karena kekalahan, dan situasinya memburuk. Bajingan, semut batu ini terlalu menakutkan. Mengambil nafas dalam-dalam, Wu Gan juga memperhatikan pemandangan ini, dan sudut mulutnya bergerak-gerak saat dia mengutuk. Di saat yang sama, dia diam-diam bersuka cita. Untungnya, dia tidak bersikeras untuk segera keluar sekarang. Kalau tidak, dia akan benar-benar tamat. Si Tian Xiong ini sepertinya tanpa sadar telah menyelamatkannya sekali lagi. Membunuh. Melihat Wang Chen terus-menerus mundur, wajah Wu Gan berubah, dan dia berteriak dengan marah. Saat ini, sudah waktunya untuk berusaha sekuat tenaga. Semut batu ini ingin melahapnya. Bermimpilah. Sekalipun mereka mati, mereka harus membuat semut batu ini membayar mahal. Di bawah suara gemuruh, ketika Wang Chen hampir tidak bisa bertahan, Wu Gan bergegas keluar. Membunuh. Si Tian Xiong juga mendengus dingin. Sosoknya bersinar, berubah menjadi bayangan hitam, dan menghilang di saat berikutnya. Ayo kita lakukan, pergilah dan istirahat. Wu Gan dan Si Tian Xiong berteriak pada Wang Chen di depan semut batu. Mereka berada di garis depan. Mundur. Wang Chen tidak berusaha menjadi berani. Saat ini, ini bukan waktunya untuk berani. Dia sangat menyadari situasinya sendiri. Konsumsinya terlalu buruk. Bai Jiang, ayo pergi. Membawa Bai Jiang, keduanya mundur ratusan meter. Hah, hah, hah. Terengah-engah, Wang Chen berkeringat deras. Bai Jiang juga kelelahan. Dia membungkuk dan terengah-engah. Boom, boom, boom. Kepulan, kepulan, kepulan. Mendesis, mendesis, mendesis. Pertempuran di depan masih berlangsung. Deru pertempuran, suara cipratan darah, dan teriakan gila semut batu terdengar satu demi satu. Wu Gan dan Si Tian Xiong sama-sama menggunakan kahlian mereka saat ini. Meskipun mereka tidak memiliki api amukan rosevins milik Wang Chen, keduanya juga memiliki kahlian khusus masing-masing. Terutama Si Tian Xiong. Kecepatannya sangat cepat, kekuatannya tidak terbatas, dan racunnya sangat menakutkan. Kemana pun mereka lewat, asap hijau memenuhi udara, dan bau busuk menyebar. Semut batu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi genangan air mayat yang mengerikan. Pembantaian itu tidak ada habisnya. Ada pun Wu Gan. Tidak ada yang tahu kapan dia memiliki sky flipping seal di tangannya. Setiap kali dia meledakkannya, sky flipping seal seukuran kepalan tangan akan tumbuh hingga berukuran seratus sang, berubah menjadi gunung kecil, menekan semut batu. Boom, boom, boom. Raungannya tidak ada habisnya, dan semut batu yang terkena hancur berkeping-keping. Tidak peduli seberapa kuat vitalitas mereka, itu tidak cukup untuk memulihkan mereka. Namun meski begitu, meski surah yang dipanggil oleh Wang Chen masih bertarung, mereka tidak bisa membantu banyak. Keduanya juga terpaksa mundur lagi dan lagi. Lalu bagaimana jika kekuatan tempur mereka hebat? Meskipun semut batu lemah, jumlah mereka sangat mengerikan. Lapisan demi lapisan, gelombang demi gelombang, menumpuk. Ratusan ribu nyawa ditukar untuk kemajuan berkelanjutan. Luka Luka di tubuh Sitian Xiong dan Wu Gan berangsur-angsur meningkat, dan mereka berada dalam situasi yang sangat sulit. Bajingan, ini tidak akan berhasil. Melihat pemandangan ini, Wang Chen mengertakkan gigi dan mengutuk. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan dua pilgu Yuan yang kuat dari tangannya dan menelannya, dengan cepat memulihkan Yuan sejatinya. Bagaimana itu, Bai Jiang? Apakah kamu masih bisa bertahan? Wang Chen bertanya pada Bai Jiang. Saya baik-baik saja. Raja Kalajengking Bai Jiang mengangguk. Oke, kalau begitu pergilah dan bantu. Kalian bertiga tunggu sebentar. Saya perlu waktu untuk pulih. Tunggu, serahkan padaku. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Situasi di depannya membuat Wang Chen menyadari bahwa situasi saat ini cukup buruk. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa bertahan sampai fajar, dan mereka semua akan mati di sini. Ini tidak bisa dilanjutkan. Dia harus menggunakan cara lain, cara yang lebih ekstrim. Mungkin ini akan efektif. 1393 Benar, saat ini, Wang Chen punya ide baru. Melihat situasi saat ini, Wang Chen menyadari bahwa mereka terlalu meremehkan situasi. Jumlah semut batu jauh melebihi ekspektasi mereka. Satu juta. Benar sekali, setidaknya ada satu juta semut batu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika satu juta semut batu bergerak pada saat yang sama, itu akan cukup untuk menaklukkan seluruh api penyucian tingkat ke-6. Semua ahli kekuatan Tuhan di tingkat ke-6 mungkin tidak mampu menghentikan mereka. Bagaimana Wang Chen dan yang lainnya bisa menolak? Itu benar. Wang Chen memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri. Dia bisa meminjam kekuatan api surah dan rosevins untuk membunuh semua semut batu. Namun, Wang Chen tidak memiliki cukup energi untuk mendukung pertempuran seperti itu. Saat ini, masih ada waktu lama sebelum Fajar menyingsing. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan mati. Bagaimana mereka bisa bertahan? Itu sungguh mustahil. Sekarang, hanya ada satu cara, dan mungkin cara yang paling mungkin. Raja Shuro. Benar, Raja Shuro. Wang Chen membutuhkan bantuan Raja Shura. Kekuatan Raja Shura sungguh luar biasa. Kekuatan bertarung super, tubuh super kuat, energi super kuat. Ada satu hal lagi, artinya, Raja Shuro tidak bisa mati, tidak bisa dihancurkan. Selama ada niat membunuh yang tak ada habisnya, pembantaian yang tak ada habisnya, darah yang tak ada habisnya, Raja Shuro akan bertarung tanpa henti. Meskipun Raja Shura kuat, Wang Chen tidak menyangka Raja Shura akan membunuh semua semut batu. Itu tidak mungkin. Dia membutuhkan bantuan, dukungan, dan membiarkan Raja Shura membuka jalan. Mereka harus menerobos pengepungan. Terlebih lagi, pada saat ini, bukankah sejuta semut batu adalah lawan terbaiknya. Kehidupan tanpa batas, darah segar tanpa batas. Hanya ini yang dibutuhkan Raja Shura baru yang dia bentuk untuk melakukannya. Mungkin, ini adalah sebuah kesempatan. Itu adalah sebuah berkah tersembunyi. Jika pertempuran ini bisa menghasilkan Raja Shura terkuat, maka itu akan sia-sia. Tentu saja, jika dia gagal, domain Shuro Wang Chen mungkin akan ditaklukkan oleh semut batu ini dan runtuh sepenuhnya. Kemudian, domain Wang Chen akan hilang. Menghilang, domainnya akan hilang sepenuhnya. Mulai sekarang, Wang Chen tidak akan pernah bisa menggunakan domainnya lagi. Tidak hanya domain Shura, tetapi bahkan enam jalan reinkarnasi pun tidak dapat digunakan. Namun, Wang Chen tidak punya pilihan sekarang. Jutaan Shuro, dengarkan perintahku. Saya menawarkan darah saya kepada Raja. Mengambil nafas dalam-dalam, mata Wang Chen bersinar dengan tekad saat dia perlahan berteriak. Wang Chen dengan cepat memadatkan beberapa rune rumit di tangannya, memanggil Raja Shuro. Au-au-au. Seolah-olah mereka mendengar kata-kata Wang Chen dan merasakan keinginan Wang Chen. Pada saat ini, hampir seratus Shuro yang masih bertahan berhenti bertarung pada saat yang bersamaan. Di tengah auman dan auman yang gila, Shuro ini membuka mulutnya dan memuntahkan darah Shuro terbaik mereka. Mereka ingin mempersembahkan korban kepada Raja mereka, untuk memanggil Raja mereka. Raungan itu naik dan turun satu demi satu, menyayat hati dan mengejutkan. Semut batu, saat ini, bahkan lupa bertarung. Wu Qian, Sitian Xiong, Bai Jiang, dan lainnya yang bertarung merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Tangisan tragis macam apa itu, sungguh pemanggilan yang sungguh-sungguh dan menggugah. Mereka tidak tahu bahwa Wang Chen ingin memanggil Raja Shuro, jadi mereka tidak tahu alasannya, atau apa yang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Wu Qian terengah-engah, memanfaatkan fakta bahwa semut batu tidak terus menyerang, dan bertanya dengan suara yang dalam. Saya tidak yakin, namun, saya bisa merasakan energi mengerikan mendekat. Sitian Xiong berkata dengan suara yang dalam. Energi yang mengerikan. Ketika Wu Qian mendengar ini, dia tanpa sadar kembali menatap Wang Chen. Wang Chen ini, apa yang dia lakukan? Mengapa Bai Jiang juga ikut berperang? Apa yang dia panggil? Di dunia ini, ada berapa banyak lagi keberadaan yang mengejutkan dan sulit dipercaya. Jantung Wu Qian melonjak sesaat. Momen berikutnya adalah kegembiraan. Harapan. Dia sepertinya melihat harapan sekali lagi. Sebelumnya, dia juga melihat harapan. Sayangnya, harapannya segera pupus. Karena jumlah semut batu di luar imajinasi. Bahkan setelah bergabung dalam pertempuran dan mengambil alih posisi Wang Chen, dia masih merasa putus asa. Itu benar, putus asa. Semut batu ini tidak ada habisnya, dan tekanannya begitu besar sehingga dia merasa mustahil untuk menolaknya. Dan ketika dia putus asa, pemandangan berubah lagi pada saat ini. Aura menakutkan itu, lambat laun, Wu Qian juga merasakannya. Meski dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, melihat Bai Jiang muncul, Wu Qian tahu ini pasti tindakan Wang Chen, bukan? Aura mengerikan apa ini? Samar-samar, dilubuk hatinya, harapan Wu Qian bangkit kembali. Pada saat ini, pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi. Semut batu, dengan gelisah, memutar tubuh mereka di tempat. Aura ini, membuat mereka merasa takut. Desis, desis, desis. Setelah hening beberapa saat, akhirnya terdengar suara mendesis pelan. Suara ini pelan dan marah. Ini adalah suara raja semut batu yang belum juga muncul. Di bawah gelombang jeritan ini, akhirnya semut batu kembali terdorong, dan sekali lagi menjadi gila. Mendesis, mendesis, mendesis. Menanggapi teriakan ini, kawanan semut batu sekali lagi melonjak menuju Wu Qian dan yang lainnya seperti air pasang. Membunuh, tunggu. Mengetahui bahwa Wang Qian belum menyelesaikan rencananya, melihat pemandangan ini, si Tian Xiong menarik napas dalam-dalam dan berteriak keras. Dia harus bertahan. Dia harus memberi cukup waktu untuk Wang Qian. Boom, boom, boom. Saat pertempuran dimulai lagi, pemandangan menjadi hidup kembali. Ledakan terdengar terus-menerus, dan debu memenuhi langit. Pada saat ini, darah dan kematian mendominasi medan perang Shuro. Gerbang Shuro, buka. Raja Shuro, muncul. Akhirnya, setelah melawan beberapa saat, ketika Wu Qian, si Tian Xiong, dan Bai Ji yang hampir tidak bisa melawan, raungan marahuang Chen akhirnya datang dari belakang. Gerbang Shuro, sekali lagi, terbuka. Wuss. Angin menderu-deru, dan aura menakutkan langsung memenuhi seluruh medan perang Shuro. Ada kegilaan, haus darah, dan kebiadaban. Inilah auranya. Aura ini datang dari alam liar, dari dasar neraka. Raja Shuro, itu sebenarnya Raja Shuro. Kemudian, saat gerbang terbuka, sesosok tubuh muncul di hadapannya, dan Wu Qian berteriak kaget. Raja Shuro. Si Tian Xiong juga tercengang. Ternyata itu adalah Raja Shuro. Mereka secara alami tahu tentang Raja Shuro. Ini adalah keberadaan yang legendaris, dan mereka tidak menyangka. Dia akan muncul di sini saat ini. Wang Qian sebenarnya memanggil Raja Shuro. Medan perang Sura, Sura yang tak terhitung jumlahnya, Sura yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya satu raja. Raja Shuro. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat dia berjalan keluar dari gerbang Shuro, Raja Shuro meraung ke langit, seolah melampiaskan sesuatu. Dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, dan tubuhnya, yang tingginya puluhan kaki, membuatnya tampak seperti gunung kecil, megah dan tak terbatas. Dia memiliki wajah yang garang, tubuh yang kuat, dan otot yang penuh dengan kekuatan ledakan. Semua ini sangat mengejutkan. Itu benar, itu adalah Raja Shuro. Pada saat ini, Wang Qian sekali lagi memanggil Raja Shuro. Hanya satu hari telah berlalu sejak dia memanggil Raja Shuro kemarin. Pada saat ini, Raja Shuro sekali lagi muncul di medan perang Shuro. Namun, kedua lengan Raja Shuro, yang dipotong teng biaw kemarin, telah pulih pada suatu saat. Mungkinkah mayat raksasa dan darah yang tersisa di medan perang Shuro kemarin telah membantunya pulih? Auman 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 Auman. Pada saat ini, di sisi medan perang Shuro ini, Raja Shuro meraung dengan ganas ketika dia mencium aura pembunuh yang sangat besar, keinginan yang besar untuk bertarung, dan aura kematian yang kental. Pergilah, medan perang ini milikmu, esensi darah ini milikmu. Melihat Raja Shuro, Wang Qian berkata perlahan. Saat suaranya jatuh, dia melambaikan tangannya, dan ratusan esensi darah Shura dan setetes darah yang terkondensasi dari darah Wang Qian sendiri langsung terbang menuju Raja Shura. Astaga! Dalam sekejap mata, esensi darah ini tiba di hadapan Raja Shuro. Raungan mengaum. Bau darah segar membuat mata Raja Shuro berbinar. Raja Shuro membuka mulutnya dan langsung menelan sari darah seukuran kepalan tangan ke dalam tubuhnya. Gurul berdeguk. Dalam sekejap mata, Raja Shuro menelan semua esensi darah. Esensi darah mengandung energi paling kuat. Energi yang terkandung dalam sari darah membuat Raja Shuro bersemangat. Membunuh. Sambil mendengus ringan, Wang Qian perlahan berteriak. Mengaum. Raungan gila terdengar. Pada saat berikutnya, sosok Raja Shura melintas, dan dia dengan cepat bergegas turun dari awan, bergegas menuju semut batu. Astaga! Dalam sekejap mata, Raja Shuro menyerang gerombolan semut batu. Auman auman auman. Raungan Raja Shuro bergema, dan dalam sekejap, tumpukan mayat semut batu, serta darah kuning pucat mereka, semuanya ditelan oleh Raja Shuro. Seolah-olah perut Raja Shuro adalah jurang maut. Auranya melonjak. Saat dia menelan energinya, aura Raja Shuro terus melonjak. Mati-mati-mati. Suara rendah dan serak terdengar. Pada saat ini, Raja Shuro sebenarnya berbicara dalam bahasa manusia, dan dengan suaranya yang dingin, niat membunuhnya tidak ada bandingannya. Apalagi suaranya yang serak, saat ini sedingin besi dingin, membuat bulu kuduk berdiri. Saat berikutnya, Raja Shuro memasuki medan perang. Dengan tubuh yang menakutkan, kekuatan yang menakutkan, dan tiga kepala dan enam lengan, Raja Shuro seperti roller, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Kemanapun dia lewat, semut batu yang tak terhitung jumlahnya mati. Kerusakan yang ditimbulkan oleh semut batu ini memang sangat mengerikan. Namun, di hadapan Raja Shuro, pada saat ini, sepertinya tidak ada gunanya. Raja Shuro bisa membiarkan Anda menggigit dan merobek potongan daging. Namun, dia juga melahapnya dengan cepat. Dia bahkan tidak peduli apakah mereka hidup atau mati, langsung melahap semut batu. Energi semut batu lemah, tetapi sedikit menghasilkan banyak, menyebabkan Raja Shuro terus-menerus terluka dan pulih. Adapun Raja Shuro, melahapnya menjadi semakin menakutkan. Di hadapan Raja Shuro, semut batu hanya bisa dibantai. 1394 Raja Shuro adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Pada saat ini, dengan kemunculan Raja Shuro, semut batu mengalami pembantaian. Raja Asura ini hanyalah seorang penggiling jalan. Kemanapun ia pergi, semut batu yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan sampai mati. Melahap, melahap tanpa akhir. Hahaha. Hualala. Angin dingin menderu-deru, angin puyuh menyapu pintu masuk semut batu. Tidak ada yang tahu berapa banyak semut batu yang dimakan oleh Raja Shuro. Saat Raja Shuro melahap semut batu, auranya menjadi semakin menakutkan. Samar-samar terlihat bahwa tubuh Raja Shuro tampak semakin kokoh. Raja Shuro, yang baru lahir kemarin, tampaknya secara bertahap berevolusi menjadi Raja Shuro berlengan enam yang sebenarnya. Semut batu ini memberinya banyak energi. Kemunculan Raja Shuro segera mengurangi tekanan pada Wukian, Sitian Siong, dan Bai Jiang. Terutama Wukian dan Sitian Siong. Saat ini, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Raja Shuro. Wang Chen sebenarnya memanggil Raja Shuro. Apalagi dia sangat kuat. Setidaknya ini adalah kekuatan dari kekuatan Tuhan, bukan. Dia bahkan lebih kuat dari rata-rata kekuatan Tuhan. Wukian akhirnya tahu kenapa Teng Biao gagal kemarin. Memasuki Medan Perang Shuro, sulit bagi Teng Biao untuk tidak gagal. Medan Perang Shuro memang menakutkan. Inilah kesempatanku. Pada saat yang sama, Wukian diam-diam merasa senang. Kemunculan Raja Shuro memang membuatnya terkejut. Harapan muncul. Ayo pergi, bunuh jalan keluar kita. Sementara Wukian diam-diam senang, Wang Chen tiba-tiba muncul di sampingnya. Melihat Wukian, Bai Jiang, dan Sitian Siong, Wang Chen berkata dengan tegas. Dikatakan. Saat ini, matanya berkedip dengan kilatan dingin. Wajahnya sedikit pucat. Jelas sekali, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Raja Shuro, buka jalan, ayo kita bunuh jalan keluarnya. Kita tidak bisa bertahan terlalu lama, kita harus keluar dari pengepungan. Menambahkan Wang Chen dengan suara yang dalam. N. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wukian dan Sitian Siong mengangguk. Tentu saja mereka mengetahui situasi saat ini. Memang benar Raja Asura sangat kuat. Dengan bantuannya, Wukian dan yang lainnya sekali lagi mendapatkan keuntungan. Namun, berapa lama keuntungan tersebut bisa bertahan? Raja Shuro mungkin sedang menikmati kejayaannya yang tak terbatas sekarang. Namun, yang jelas jumlah luka di tubuhnya semakin bertambah. Kecepatan kesembuhannya tidak bisa mengimbangi kecepatan luka-lukanya. Bagaimana dengan Wugan dan yang lainnya? Kekuatan batin sejati dikonsumsi dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi mereka tidak berdaya untuk bertarung. Adapun semut batu, saat ini, jumlah semut batu tidak berkurang banyak. Mereka padat seperti ombak laut, terus menerus menyapu. Pada saat itu, mereka akan benar-benar tamat. Mungkinkah seorang Raja Shura bisa mengamuk, melindungi semua orang, dan menangkis jutaan semut batu? Raja Shura tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada saat ini, membunuh jalan keluar mereka tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Sementara mereka masih memiliki sisa energi. Bai Jiang, Si Tian Siong, kita bertiga akan mengikuti di belakang Raja Shura dan membuka jalan. Wugan akan menutupi bagian belakang. Melihat tidak ada yang keberatan, Wang Chen berkata dengan tegas. Waktu tidak menunggu siapapun. Setiap detik yang tertunda merupakan detik bahaya tambahan bagi mereka. Senjata ilahi Bai Jiang, api Wang Chen, racun Si Tian Siong. Ketiganya tidak diragukan lagi adalah yang paling mematikan melawan semut batu. Ketiganya bekerja sama dengan Raja Shura untuk membuka jalan adalah hasil terbaik. Di bawah komando Wang Chen, keempatnya dengan cepat berkumpul. Raja Shura, dengarkan perintahku. Saat orang mati membentuk formasi, Wang Chen membuat segel tangan dan berteriak dengan suara yang dalam. Begitu suaranya turun, Raja Shura meraum dengan marah. Sosoknya berkedip-kedip, mengabaikan pengepungan semut batu, dan bergegas keluar dari pengepungan, tiba di depan Wang Chen dan yang lainnya. Bunuh. Raja Shura sudah siap. Sambil mengaum, Wang Chen memadatkan senjata Yuan di tangannya. Auman, auman, auman. Seolah memahami gagasan Wang Chen, Raja Shura meraum dengan luka di sekujur tubuhnya dan kemudian menyerang ke depan untuk membunuh musuh-musuhnya. Api mengamuk membakar langit. Wang Chen menelan dua pilgu Yuan lagi dan menggunakan bagian terakhir dari kekuatan batin sejati untuk memulai pembantaian. Api yang berkobar membakar langit. Di bawah kendali senjata Yuan, kobaran api yang tak berujung berkumpul. Sekali lagi, Wang Chen bermandikan api. Api yang berkobar menyebar hingga 100 meter, membakar dengan ganas. Naga berkobar meraum sekali lagi. Wus! Angin kencang bertiup dan kobaran api berkobar. Kemanapun naga berkobar lewat, bumi hangus tertinggal. Raja Shura melahapnya. Naga berkobar terbakar. Senjata suci raja kalajengking dihancurkan. Racun sitian siung melonjak ke langit. Pada saat ini, di bawah kerjasama mereka, mereka dengan cepat membunuh jalan keluarnya. Ayo pergi! Keluar dari terowongan, Wang Chen berteriak keras. Beberapa dari mereka perlahan maju ke depan dengan tertib. Menghadapi sekumpulan semut batu yang menyerang mereka, mereka terus-menerus membantai mereka. Saat pembantaian berlanjut. Namun proses pembantaian tersebut tidak berjalan mulus. Luka berangsur-angsur muncul di tubuh Wang Chen dan yang lainnya. Masih ada ikan yang lolos dari jaring dan bergegas masuk di antara mereka sehingga menyebabkan kerusakan pada mereka. Jumlah semut batu terlalu banyak. Berdengung. Melihat Wang Chen dan yang lainnya keluar dari pengepungan, maju selangkah demi selangkah dan membantai semut batu, raja semut batu di belakang akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Ia meraung dengan gila-gilaan. Gemuruh. Bumi berguncang, dan tanah tampak retak tak berujung. Beberapa ratus meter jauhnya, sesosok makhluk besar tiba-tiba berdiri. Raja semut batu. Melihat penampakan tubuh besar itu, mata Wang Chen, Sitian Siong, dan yang lainnya berbinar, dan mereka berseru. Rok Anking, apakah akhirnya muncul pada saat ini? Manusia rendahan. Kamu telah melanggar raja ini. Raja ini tidak akan melepaskanmu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Raja semut batu mengeluarkan suara manusia dan meraung dengan marah. Binatang iblis peringkat sembilan. Dengan kemunculan raja semut batu, Wang Chen dengan cepat menentukan kekuatan lawan. Binatang iblis peringkat sembilan bukanlah apa-apa bagi mereka. Mereka hanya bisa membunuh mereka dalam sekejap. Namun, kuncinya adalah terlalu banyak semut batu di depan mereka. Bunuh dia. Selama kita membunuhnya, kita akan berhasil. Ugan berkata dengan suara yang dalam. Selama raja semut batu mati, semut batu ini pasti akan mundur. Tidak sesederhana itu. Sitian Siong mengerutkan kening. Anak nakal, pergi, tenggelamkan manusia, telan mereka, dan hukum orang-orang terkutuk ini. Namun, raja semut batu tidak terlalu peduli saat ini. Dia menyaksikan semut batu terus-menerus dibantai, dan matanya sudah merah. Satu juta semut batu sangatlah perkasa, namun pasukan sebesar itu bahkan tidak mampu membunuh beberapa manusia. Bagaimana mungkin raja semut batu tidak marah? Dia belum pernah merasa begitu sedih sebelumnya. Bunuh, bunuh, bunuh untukku. Raja semut batu menghasut gelombang demi gelombang semut batu untuk melancarkan serangan bunuh diri. Berdengung. Di bawah pemanggilan raja semut batu, semut batu menjadi gila lagi. Mereka bahkan lebih gila dari sebelumnya, sangat gila. Gelombang demi gelombang semut batu menggunakan tubuh mereka sendiri untuk membuka jalan. Huhuhuhu. Bumi sepertinya bergetar. Di bawah serangan gila semut batu, Wang Chen dan yang lainnya terpaksa mundur. Pembunuhan itu tidak ada habisnya, tetapi tidak ada habisnya. Jumlah semut batu terlalu banyak. Bajingan, aku tidak bisa terus seperti ini. Yuan sejatiku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wugan menjadi cemas. Saya juga. Si Tian Xiong berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana Wang Chen dan Bai Jiang bisa mendapatkan hasil yang lebih baik? Terutama Wang Chen, dia mungkin orang yang paling banyak mengonsumsi energi. Mungkinkah, aku akan gagal? Wang Chen tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Gagal. Saat ini, kegagalan sebenarnya sudah begitu dekat dengannya. Mungkinkah seluruh usahanya sia-sia? Kali ini, dia ditakdirkan mati di mulut semut batu. Ini adalah hasil yang tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah terpikirkan oleh Wang Chen. Dunia tidak dapat diprediksi. Aou-aou-aou. Namun, saat Wang Chen dan yang lainnya merasa putus asa, Raja Shura meraung lagi. Dapat dikatakan bahwa Raja Shura lah yang menanggung tekanan paling besar saat ini. Dia berada di garis depan, menahan hampir sebagian besar serangan semut batu. Pada saat ini, daging di tubuh Raja Shura telah terkoyak, dan tulang putih dingin terlihat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Aou-man, Aou-man, Aou-man. Raja Shura meraung ke arah langit, seolah ingin melampiaskan rasa sakit di hatinya. Apa yang akan dia lakukan? Melihat pemandangan ini, Wu Gan dan yang lainnya mengerutkan kening. Saya juga tidak tahu. Wang Chen tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak tahu apa yang bisa dilakukan Raja Shura saat ini. Wang Chen telah melakukan semua yang dia bisa, dia hanya bisa mengandalkan kehendak surga. Jika beruntung, mereka dapat meminta bayaran. Jika mereka kurang beruntung, mereka hanya bisa menunggu kematian. Dan sekarang, Wang Chen tidak bisa lagi mengendalikannya. Jelas sekali, mereka sangat tidak beruntung. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen benar-benar tidak bisa mengendalikan apa yang akan dilakukan Raja Shura, dan dia juga tidak tahu. Jika memang tidak ada jalan lain, sobeklah ruangnya. Sial, jangan bilang aku akan membiarkan hal-hal kecil ini memaksaku mati. Si Tian Siong menghela nafas. Dia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Robek ruangnya. Di tanah hilang ini, dia sekali lagi mengambil risiko merobek ruang. Tunggu, lihat. Dan saat suara si Tian Siong turun, tiba-tiba, diiringi auman Raja Shura, lusinan Raja Shura yang tersisa juga meraung. Suaranya sangat menyedihkan, dan membawa keinginan kuat untuk mati. Auman, auman, auman. Raungannya mengguncang langit, niat membunuhnya kuat, kemauannya kuat, dan suasananya membeku. Raja Shura sebenarnya mulai melukai dirinya sendiri di tengah auman mereka. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah berceceran, anggota tubuh yang patah beterbangan kemana-mana. Raja Shura ini sebenarnya terus mencabik-cabik tubuh mereka sendiri, membiarkan darah berceceran. Pengorbanan darah. Mereka menggunakan darah terakhir mereka sebagai korban kepada Raja mereka, agar Raja mereka dapat melahap tubuh mereka, sehingga Raja mereka dapat menyerap sisa energi mereka. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, Wukian sangat terkejut. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan ekspresi yang rumit. Pada saat ini, Raja Shura ini memilih menggunakan kematian untuk memperkuat rajanya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Mengaum. Di bawah pengorbanan seperti itu, wajah Raja Shura menjadi lebih ganas. Seolah-olah dia mengungkapkan ekspresi sedih dan sedih. Dia meraum ke langit. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan menyerap semua energinya. Auranya melonjak. Setelah menyerap energinya, aura Raja Shura melonjak. Membunuh. Suara serak terdengar. Di saat berikutnya, Raja Shura langsung bergegas keluar dari pengepungan. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, Raja Shura mengeluarkan potensinya secara ekstrim, bergegas keluar dari pengepungan dan langsung menuju Raja Semut Batu. Dia membakar esensi darah dan nyawanya. Raja Shura ini tidak akan hidup lama. Melihat adegan ini, Wang Chen tersenyum pahit. Pada akhirnya, Raja Shura tidak bisa melindunginya. Dia memilih untuk menyerap energi pengorbanan, pada saat yang sama membakar esensi darah dan energinya sendiri, ingin membunuh Raja Semut Batu sekaligus. Berpisah dan bunuh, tunggu, ikat semut batu, biarkan dia membunuh Raja Semut Batu. Dalam keadaan seperti itu, saat berikutnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. 1395. Pengorbanan Darah, Pengorbanan Hidup. Saat Asura lainnya mengorbankan darah dan nyawa mereka sendiri untuk memberi penghormatan, kekuatan Raja Asura meroket sedikit pada saat ini. Hal ini khususnya terjadi setelah pengorbanan kehidupan. Kekuatan Raja Asura telah meroket dengan pesat. Saat ini dia tidak kalah dengan level Tengli. Faktanya, tidak banyak perbedaan. Astaga, astaga. Raja Shura berubah menjadi serangkaian bayangan. Mengandalkan tubuhnya yang kuat, dia mendorong kecepatannya hingga ekstrim dan melewati gerombolan semut batu. Pada saat ini, Wang Chen dan yang lainnya juga mulai bergerak. Wang Chen, Bai Jiang, Wu Gan, Si Tian Xiong. Pada saat ini, mereka berempat mengeluarkan energi terakhirnya. Naga api berguling, senjata panjang berkilat, kabut beracun memenuhi langit, dan suara gemuruh terdengar tanpa henti. Mereka berempat menggunakan kekuatan mereka sendiri dan menyerang kawanan semut batu. Jika Wang Chen dan yang lainnya berada dalam situasi pasif sebelumnya, sekarang justru sebaliknya. Saat ini, Wang Chen dan yang lainnya mengambil inisiatif. Sebelumnya, mereka tidak ingin bertarung dengan semut batu. Saat itu, semut batulah yang menyerang dengan ganas. Namun, pada saat ini, Wang Chen dan yang lainnya lah yang mengejar semut batu dan menyerang, sementara semut batu mulai mundur. Ini karena semut batu ini merasa raja mereka sedang terancam, sehingga mereka ingin kembali dan menyelamatkannya. Namun, bagaimana Wang Chen dan yang lainnya bisa membiarkan semut batu ini melakukan apa yang mereka mau? Apa yang perlu dilakukan Wang Chen dan yang lainnya saat ini adalah menunda dan membubarkan kemampuan semut batu. Pertempuran berlanjut tanpa akhir, Wang Chen dan yang lainnya tidak ada bandingannya dalam pembunuhan. Mereka berempat, masing-masing sendirian, menunda entah berapa banyak semut batu yang mereka miliki. Z Z Z Semut batu memekik cemas. Shuro, Shuro sialan. Bunuh dia untukku. Bunuh dia. Di mana Raja Semut Batu, melihat pemandangan ini, Raja Semut Batu juga merasa cemas. Dia tahu bahwa meskipun kekuatannya kuat, itu bukan apa-apa di depan manusia ini. Ini adalah kekuatan Tuhan, eksistensi yang setara dengan binatang iblis peringkat 10. Raja Semut Batu, sebaliknya, hanya memiliki kekuatan binatang iblis peringkat 9. Jika orang-orang ini mendekatinya, dia akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Raja Semut Batu bersembunyi di belakang. Sekarang Raja Surah tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, kecepatannya sangat cepat. Melihat bahwa dia akan mencapai Raja Semut Batu, Raja Semut Batu menjadi sedikit cemas. Dia meraung keras, memanggil semua Semut Batu di sekitarnya, berharap mereka akan melindunginya. Di bawah panggilan Raja Semut Batu, Semut Batu yang tak terhitung jumlahnya membentuk dinding kokoh untuk memblokir serangan Raja Surah. Auman-auman-auman. Menghadapi dinding Semut Batu dan gelombang pasang Semut Batu, Raja Surah hanya bisa mengaum dengan marah. Pada saat ini, Raja Surah maju ke depan seolah-olah dia tidak peduli dengan nyawanya. Dia bahkan tidak peduli ada sepotong dagingnya yang terkoyak. Dia bahkan tidak peduli dengan jumlah luka di tubuhnya. Dia tidak peduli berapa banyak darah yang telah dia tumpahkan. Niat membunuh yang memenuhi hatinya telah memenuhi seluruh pikirannya. Pada saat ini, aura pembunuh di medan perang telah sepenuhnya merangsang sarafnya. Di mata Raja Surah, yang ada hanya Raja Semut Batu dan tidak ada yang lain. Dia hanya punya satu tujuan, dan itu adalah membunuh Raja Semut Batu. Swash 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 swash. Boom boom boom. Suara tajam dari sesuatu yang menerobos udara, suara tabrakan yang mengerikan, dan gemuruh ledakan bergema. Raja Surah telah menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Dinding Semut Batu yang dibentuk oleh Semut Batu yang tak terhitung jumlahnya bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Dalam sekejap mata, dinding Semut Batu runtuh satu demi satu. Raja Shuro, sebaliknya, terus-menerus mendekati Raja Semut Batu dalam keadaan seperti itu. Selain itu, Wang Chen dan yang lainnya menahan Raja Semut Batu dari semua sisi, menyebabkan segerombolan Semut Batu jatuh ke dalam keadaan yang sangat kacau dan panik. Mati. Suara serak terdengar. Sosok Raja Semut Batu berkedip-kedip terus-menerus. Tongkat kerajaan di tangannya akhirnya diayunkan ketika jaraknya kurang dari 20 meter dari Raja Semut Batu. Tiga tongkat Raja Surah yang berlengan enam langsung meledak. Di bawah perhatian kekuatan Raja Surah, tongkat kerajaan itu langsung berdengung dan melebar hingga beberapa ratus meter panjangnya. Seperti tiga pilar surgawi, ia menghantam Raja Semut Batu dan Semut Batu yang tak terhitung jumlahnya yang melindunginya di bawah. Bum-bum-bum. Tiga suara ledakan terdengar, dan tiga dinding Semut Batu di depan Raja Semut Batu terlempar. Raja Semut Batu benar-benar terlihat di mata Raja Shuro. Mati-mati-mati. Mata merah Raja Surah berkedip dengan niat membunuh yang mengerikan saat dia meraung. Raja Semut Batu berlengan enam mengayunkan tongkatnya lagi. Kali ini, ia langsung menuju Raja Semut Batu. Raja Semut Batu sangat ketakutan. Dia tidak menyangka Raja Shuro ini begitu ganas. Dia benar-benar dengan paksa menerobos pertahanan Raja Semut Batu. Lihatlah tubuhnya. Saat ini, yang tersisa dari dirinya hanyalah kerangkanya. Dagingnya telah terkoyak oleh Semut Batu. Jika dia manusia, dia pasti sudah mati ribuan kali. Namun, Raja Surah ini masih bisa menyerangnya tanpa alasan. Aura ini saja sudah cukup untuk menakuti Raja Semut Batu dengan konyol. Tidak, Bajingan. Aku akan bertarung denganmu. Air mata kekerasan. Melihat bahwa tidak ada Semut Batu yang dapat menghalanginya tepat waktu, Raja Semut Batu merasakan ancaman kematian. Dia meraung putus asa. Kegilaan dan keputus asaan. Hanya itu yang dia rasakan saat ini. Tubuh Raja Semut Batu yang seperti gunung mulai berputar dan berputar. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan dua taring menakutkan yang panjangnya beberapa meter, dan menggigit tongkat yang turun. Lari, tidak ada tempat untuk lari. Mari kita bertarung habis-habisan. Boom-boom-boom. Dalam sekejap, taringnya bertabrakan dengan tongkat yang turun. Ledakannya memekakan telinga, dan seluruh medan perang surah tampak berguncang. Ding-ding. Dua taring tajam yang selalu dibanggakan oleh Raja Semut Batu dengan keras memblokir serangan tongkat Raja Surah. Namun, Raja Semut Batu hanya memiliki dua taring. Tidak ada yang ketiga. Pada saat ini, tongkat ketiga Raja Surah dengan kejam menghantam tubuh Raja Semut Batu. Ledakan. Dengan suara benturan yang tumpul, Raja Surah terlempar. Darah berceceran, dan jeritan bergema. Membunuh. Raungan mematikan itu mengguncang langit. Sosok Raja Surah berhenti sejenak, lalu dia menerkam Raja Semut Batu lagi. Bagaimanapun, Raja Semut Batu hanyalah monster kelas sembilan. Bagaimana ia bisa menahan serangan Raja Surah? Ketika Raja Surah menerkamnya lagi, Raja Semut Batu memperlihatkan ekspresi putus asa. Mati. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Raja Semut Batu. Dia bertanggung jawab atas jutaan semut batu. Dalam situasi seperti ini, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan mati suatu hari nanti. Namun, harinya telah tiba, dan sekaranglah saatnya. Kemunculan Raja Shuro bisa dikatakan langsung merusak keseimbangan. Tidak. Saat Raja Semut Batu berteriak, Raja Surah tanpa ekspresi menghancurkan tongkatnya. Ledakan. Engah. Darah berceceran, dan teriakan Raja Semut Batu berhenti. Sebelum Semut Batu lainnya dapat memblokir atau melindungi diri mereka sendiri, Raja Semut Batu langsung berubah menjadi pasta daging di bawah serangan Raja Surah. Serangan Raja Surah terlalu cepat. Desis. Setelah meledakan Raja Semut Batu ke dalam pasta daging, Raja Shuro sepertinya masih belum puas. Dia membuka mulutnya dan langsung menelan pasta daging Raja Semut Batu. Mendesis. 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 Dengan terbunuhnya Raja Semut Batu, seluruh pasukan Semut Batu berada dalam kekacauan. Semut Batu mulai panik, dan mereka mulai panik. Mereka benar-benar kehilangan momentum sebelumnya. Raja Semut Batu adalah tulang punggung mereka, Raja mereka, dan segalanya bagi mereka. Dengan kata lain, Semut Batu ini hidup demi Raja Semut Batu. Sekarang Raja Semut Batu sudah mati. Bagaimana mungkin pasukan Semut Batu tidak berada dalam kekacauan? Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Kematian Raja Semut Batu menyebabkan Semut Batu kehilangan kekuatan bertarungnya. Setelah kehilangan tulang punggungnya, Semut Batu ini mulai mundur dan melarikan diri. Binatang iblis akan selalu menjadi binatang iblis. Terutama binatang iblis tingkat rendah seperti Semut Batu biasa. Mereka tidak memiliki kecerdasan. Kita harus tahu bahwa setidaknya ada ratusan ribu Semut Batu yang tersisa. Sementara itu, Wang Chen dan yang lainnya sudah kelelahan. Bahkan Raja Surah sudah lama kehilangan kekuatan bertarungnya. Setelah membunuh Raja Semut Batu, Raja Surah terjatuh ke tanah. Dia juga telah menggunakan sisa kekuatannya. Saat ini, jika Semut Batu dapat melancarkan serangan lagi, maka Wang Chen dan yang lainnya hanya bisa menunggu kematian. Sayangnya, mereka tidak melakukannya. Semut Batu memilih melarikan diri. Melihat adegan ini, Wang Chen menghela nafas lega. Krisis Semut Batu akhirnya teratasi. Tentu saja, Wang Chen dan yang lainnya tidak akan menghentikan Semut Batu untuk melarikan diri. Faktanya, setelah Wang Chen mengirim tubuh Raja Surah ke Gerbang Surah, dia langsung menghapus domain tersebut untuk memudahkan Semut Batu untuk pergi. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Dalam sekejap mata, hanya lima hingga enam menit telah berlalu. Semut Batu yang sebelumnya padat dan tak berujung menghilang tanpa jejak. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Yang tersisa hanyalah tanah yang penuh sisa-sisa. Selain itu, semua sisa-sisa ini disimpan oleh Wang Chen di wilayah Shuro. Ini juga merupakan sumber-sumber daya. Namun, kini Wang Chen khawatir apakah Raja Surah benar-benar telah jatuh. Kalau begitu, kerugiannya memang tidak sedikit. Kekuatan tempur domain Surah pasti akan sangat berkurang. Untuk membuat Raja Shuro baru, dibutuhkan banyak waktu. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas lagi dan lagi. Namun, satu-satunya hal yang membuat mereka bersuka cita adalah mereka berhasil lolos dari musibah ini, bukan? Hah! Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas lega. Sial, mereka akhirnya pergi. Tidak hanya Wang Chen, Wugan, Bai Jiang, dan Sitian Siong juga duduk di tanah setelah semut batu mundur. Mereka akhirnya keluar dari bahaya. Kali ini, mereka benar-benar lolos dari kematian. Memikirkan adegan sebelumnya, beberapa dari mereka masih sangat ketakutan. Mereka hampir menjadi makanan bagi semut batu. Semut batu sialan ini. Kali ini, jika bukan karena kinerja Wang Chen yang kuat, jika bukan karena domain Wang Chen cukup kuat, bagaimana mungkin mereka masih duduk di sini? Jika bukan karena Raja Shuro yang membakar nyawanya, bagaimana mungkin mereka masih duduk di sini? Mereka hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan mereka sangat bagus. Hari ini, jika Wang Chen tidak ada di sini, dan ada orang lain di sini, menghadapi jutaan semut batu, mereka pasti akan mati, bukan? Memikirkan hal ini, Wugan memandang Wang Chen dengan ekspresi yang sangat rumit. Apa yang ditunjukkan Wang Chen ini? mengejutkannya. Baiklah, ayo berangkat. Cepat tinggalkan tempat ini dan cari tempat yang aman. Negeri hilang di malam hari terlalu berbahaya. Setelah beberapa saat, setelah mengatur nafas, Wang Chen berkata dengan tergesa-gesa. Malam selalu yang paling berbahaya. Tadi itu adalah semut batu, apa selanjutnya? Mereka harus mencari tempat yang aman sesegera mungkin. Adegan paling berbahaya di tanah hilang baru saja terungkap. 1396 Dengan mundurnya semut batu, krisis akhirnya berakhir. Setelah lolos dari kematian, semua orang merasakan gelombang kelelahan dan kelemahan menyelimuti udara. Namun, sekarang bukan waktunya mereka beristirahat. Semut batu telah berpencar, tapi siapa yang tahu bahaya apa lagi yang menanti mereka di tanah hilang ini? Wang Chen dan yang lainnya bahkan dapat memastikan bahwa semut batu bukanlah satu-satunya, tetapi permulaan. Ancaman yang ditimbulkan oleh semut batu hanyalah permulaan. Selanjutnya, masih banyak hal yang menunggu mereka, atau bahkan lebih berbahaya. Pada saat itu, apakah mereka masih beruntung bisa melarikan diri? Saat ini, hal terpenting adalah pulih secepat mungkin. Hanya dengan mempertahankan kekuatan mereka di negara superkuat mereka dapat memiliki lebih banyak peluang untuk bertahan hidup dan modal. Terlebih lagi, mereka sangat perlu mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Semua orang mendekati akhir stamina mereka. Setelah maju beberapa ratus meter, mereka masih belum menemukan tempat yang aman. Saat ini, serangkaian suara datang dari depan. Suara. Suara ini segera membuat Wang Chen dan yang lainnya waspada, dan wajah mereka menjadi jelek. Suara ini, mungkinkah bahaya lain telah muncul? Mereka tidak melupakan situasi sebelumnya. Sebelumnya belum lama ini muncul semut batu, dan di awal juga terdengar suara serupa. Di malam yang gelap gulita ini, di hutan ini, tidak diragukan lagi suara seperti itu adalah yang paling menakutkan. Kali ini, jumlahnya tidak banyak. Ayo serang dulu. Dengan pelajaran sebelumnya, kali ini si Tian Siong buru-buru berkata. Ada suara, tapi tidak terlalu padat. Sudah pasti meskipun ada banyak musuh. Selama itu bukan satu juta pasukan kuat seperti semut batu, semuanya baik-baik saja. Serang sesegera mungkin, bunuh mereka untuk keluar dari pengepungan, dan ambil inisiatif. Membunuh. Wang Chen juga membuat keputusan tegas. Di bawah raungan Wang Chen dan si Tian Siong, sosok mereka melintas, maju ke depan. Momentum mereka melonjak, dan niat membunuh mereka melonjak. Boom. Ding-ding-ding. Namun, ketika Wang Chen dan yang lainnya menerkam ke depan, serangan habis-habisan mereka dengan cepat diblokir. Dampaknya memaksa Wang Chen dan yang lainnya mundur. Tunggu. Setelah satu pertukaran, saat Wugan dan yang lainnya hendak menerkam ke depan untuk terus menyerang, raungan mara tiba-tiba datang dari sisi lain. Itu adalah seseorang yang berbicara. Selanjutnya, di kegelapan malam, tiga sosok terlihat puluhan meter jauhnya. Tunggu. Melihat adegan ini, Wang Chen buru-buru berkata, Bukan binatang ajaib, bukan binatang iblis, bukan bahaya dari negeri hilang. Pahlawan pembunuh surga. Pada saat berikutnya, setelah Wang Chen dan yang lainnya berhenti berkelahi, teriakan terkejut dan kemarahan terdengar. Hantu, jiwa. Kekuatan luar biasa. Saat ini, Sitian Siong juga mengenali orang-orang di depannya. Saat ini, orang yang muncul di sini bukanlah orang lain. Itu adalah Gigantic Force, Phantom, dan yang lainnya yang baru saja bertarung pagi ini. Kekuatan hebat, jiwa hantu. Setelah melihat kedua orang ini dengan jelas, Wang Chen juga terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan dua orang ini di sini. Terutama Gigantic Force, lukanya hari ini tidak ringan. Wang Chen yakin bahwa Gigantic Force telah menderita kerugian besar di tangannya. Jika itu adalah orang biasa, mustahil untuk pulih tanpa waktu tiga hingga lima bulan. Namun, dia tampak baik-baik saja sekarang. Jika dia tidak salah, orang yang memblokir serangannya tadi adalah Julie. Siapa sangka luka-lukanya sudah pulih hingga hampir sembuh total? Dari pergerakan tadi, terlihat kekuatan Gigantic Force telah pulih kembali. Berengsek, itu kalian. Wajah Hogan tiba-tiba berubah dingin saat dia mengutuk dengan suara yang dalam. Itu sebenarnya Gigantic Force, Phantom Soul dan yang lainnya. Kedua orang ini hampir merenggut nyawa Wukian di pagi hari. Bagaimana mungkin dia tidak membenci kedua orang ini? Si Tian Xiong, Wang Chen, aku tidak menyangka akan melihat kalian di sini. Setelah saling mengenali, kedua belah pihak tidak terburu-buru menyerang. Phantom Soul dengan dingin mendengus. He he, sepertinya kalian dalam keadaan yang menyedihkan. Sekarang, kalian pastinya sangat lemah, bukan? Segera setelah itu, Phantom Soul memutar matanya dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Kelemahan Wang Chen dan yang lainnya, pada saat ini, ditampilkan di depan Phantom Soul dan yang lainnya tanpa disembunyikan. Dendam kedua belah pihak bisa dikatakan sebagai dendam maut. Saat ini, Phantom Soul sepertinya punya rencana. Hef, kamu tidak jauh lebih baik. Mendengar perkataan Phantom Soul, Si Tian Xiong mendengus dingin. Dia dan Wang Chen serta yang lainnya berada dalam kondisi yang menyedihkan sekarang. Namun, pada saat ini, dia juga menyadari bahwa jiwa hantu ini tidak jauh lebih baik. Pakaiannya compang kemping dan penuh luka. Jelas sekali, orang ini juga baru saja mengalami pertarungan hebat. Tampaknya di tanah hilang ini, bahaya mengintai di mana-mana. Mereka bertemu dengan koloni semut batu di sini, tapi bagaimana dengan sisi lain? Ancaman apa yang dihadapi Phantom Soul dan yang lainnya di sisi lain? Anda. Kata-kata Si Tian Xiong membuat Phantom Soul tiba-tiba terdiam, dan ekspresinya sangat jelek. Memikirkan sensasi sebelumnya, saat ini, Phantom Soul masih ketakutan. Dia tanpa sadar menoleh dan melihat ke belakang. Sepertinya dia takut. He he, Si Tian Xiong, sudah lama tidak bertemu. Pada saat ini, dalam suasana yang canggung dan menyedihkan, ketika kedua belah pihak saling waspada, di samping Phantom Soul, pria yang wajahnya tidak terlihat dalam kegelapan mengambil langkah maju dan berkata kepada Si Tian Xiong sambil tersenyum. Bayangan pasir hisap. Melihat sosok ini, ekspresi Si Tian Xiong sangat serius. Bayangan pasir hisap. Dia sadau kuiksan. Mendengar kata-kata Si Tian Xiong, dalam sekejap, Wang Chen terkejut. Ekspresi Wukian juga berubah drastis. Pasir hisap bayangan. Apakah ini binatang ajaib yang kuat yang menurut Si Tian Xiong memiliki kekuatan untuk menjadi jenderal iblis pertama? Inikah orang berbahaya yang bersembunyi di samping mereka pagi ini, tapi mereka tidak menyadarinya. Inikah ahli paling misterius? Tanpa diduga, dia benar-benar muncul di sini saat ini. Apakah dia bayangan pasir hisap? Pria ini memiliki tinggi 1,78 meter, dan sosoknya tidak dianggap kuat, tetapi dia berbadan tegap, penuh dengan daya ledak, dan membuat orang merasakan bahaya yang ekstrim. Tekanan tak terlihat itu membuat Wang Chen dan yang lainnya terkejut. Pakar, ini adalah definisi dari pembangkit tenaga listrik absolut. Dibandingkan dengan dia, pantom sol sepertinya bukan apa-apa saat ini. Sadau kuiksan ini, setidaknya memiliki kekuatan Teng Li Kan. Wajah Wang Chen dan yang lainnya juga menjadi serius, menatap sadau kuiksan dari dekat, untuk berjaga-jaga. He he, manusia, kamu tidak perlu gugup. Kalau aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati. Pagi ini, bukan. Merasakan kewaspadaan Wang Chen dan yang lainnya, sadau kuiksan berkata sambil tersenyum. Kata-katanya sangat tenang, namun penuh dominasi. Wang Chen dan yang lainnya gemetar ketakutan. Kata-katanya jelas tidak berdasar. Dia jelas tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal, juga tidak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dia memiliki kemampuan ini. Pasir hisap, apa yang kamu inginkan? Mengambil nafas dalam-dalam, Sitian Siong bertanya pada sadau kuiksan dengan suara yang dalam. Apa yang aku inginkan? He he. Kalau kubilang aku ingin menelanmu, atau menelan beberapa manusia, maukah kamu? Sadau kuiksan bertanya dengan senyuman yang bukan senyuman. Mustahil. Mendengar kata-kata sadau kuiksan, Sitian Siong bahkan tidak berpikir, langsung mendengus dingin. Dia siap bertarung. Benar, jelas Anda tidak akan setuju. Namun, saya tidak mempunyai pemikiran seperti itu sekarang. Kalian sepertinya juga memperhatikan masalahnya di sini. Sadau kuiksan tersenyum ketika dia bertanya pada Wang Chen dan yang lainnya. Iya. Kata-kata sadau kuiksan membuat Sitian Siong dan Wang Chen mengerutkan kening, menganggupkan kepala. Mereka tahu apa yang dimaksud dengan sadau kuiksan. Saat ini, mereka berada di ruang hilang. Dengan kata lain, mereka terjebak dalam disorienting space. Rupanya, mereka juga merasakan hal ini. Sepertinya begitu. Ruang hilang. Bukan ruang hilang yang kecil. Melihat Wang Chen dan yang lainnya menganggupkan kepala, sadau kuiksan tersenyum pahit. Berbicara tentang ruang yang hilang, bahkan wajah sadau kuiksan menjadi jelek saat ini. Kapan kamu mengetahuinya? Si Sitian Siong bertanya. Kemarin, tadi malam, tapi, aku tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Mengambil nafas dalam-dalam, sadau kuiksan menghela nafas. Tadi malam. Kata-katanya membuat Wang Chen dan yang lainnya kembali terkejut. Mereka tidak menyangka sadau kuiksan memiliki wawasan yang begitu tajam. Apakah dia mengetahui masalahnya tadi malam? Seperti yang diharapkan dari seorang ahli. Apa yang baru saja kalian temui? Setelah hening beberapa saat, sadau kuiksan bertanya sambil melihat ke arah Wang Chen dan yang lainnya yang berada dalam kondisi menyesal. Empat ahli kekuatan Tuhan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Di antara mereka, ada Sitian Siong. Wang Chen tidak buruk, dan Wu Gan ini juga tidak buruk. Bahkan tim seperti mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bahaya apa yang mereka hadapi? Sadau kuiksan sangat penasaran. Semut batu. Sitian Siong berkata dengan suara yang dalam. Desis. Koloni semut batu. Saat kata-kata ini keluar, bahkan ekspresi sadau kuiksan pun berubah. Ini adalah orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Kalian beruntung bisa melarikan diri. Saat berikutnya, dia menghela nafas. Kami bertemu dengan sekelompok serigala gunung. Sangat kuat. Tidak mudah untuk membunuh jalan keluar kami. Seharusnya Anda merasakannya, ruang hilang ini tidak ada habisnya, dan bahaya mengintai di mana-mana. Kini bahayanya mulai terlihat. Ini baru permulaan. Selanjutnya, akan ada lebih banyak bahaya. Bahaya yang lebih besar lagi menanti kita. Bagaimana dengan itu? Mari berdiskusi dan berhenti bertengkar untuk saat ini. Ayo bergandengan tangan dan bergegas keluar bersama. Kalau tidak, hehehe, tidak akan ada yang bisa keluar. Tentu saja, jika kita bergandengan tangan, dengan kekuatan kita, saya memiliki kepercayaan diri untuk menyatukan semua orang. Sadau kuiksan bertanya sambil tersenyum. Apalagi saat ia mengucapkan kalimat terakhir, rasa percaya diri itu membuat orang mau tidak mau terharu. Kata-katanya benar-benar menggemparkan, menyebabkan semua orang tercengang. Bergandengan tangan, Sadau kuiksan ini sebenarnya ingin bergandengan tangan dengan mereka. Dan, apakah dia memikirkan cara untuk membunuh mereka agar bisa keluar dari ruang hilang? Ini, mungkinkah itu benar? 1397. Bergabung. Mendengar kata-kata Sadau kuiksan, alisitian siung berkerut. Dia menundukkan kepalanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dan Sadau kuiksan, pada saat ini, tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia hanya berdiri di sana, tersenyum pada Wang Chen dan yang lainnya, menunggu keputusan mereka. Pada saat ini, orang yang paling berkonflik mungkin adalah Pantom Sol. Bergabunglah dengan si tian siung. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Pantom Sol. Mendengar perkataan Sadau kuiksan, dia langsung panik. Melihat Sadau kuiksan, Pantom Sol buru-buru berkata, pasir hisap, bagaimana kita bisa? Jelas, Pantom Sol tidak ingin bergabung. Sebagai jenderal iblis, dia selalu sombong dan meremehkan manusia. Dan Wang Chen dan yang lainnya semuanya manusia, dan mereka semua adalah musuh. Terutama si tian siung. Ini adalah musuh bebuyutannya, untuk bergabung dengan orang seperti itu. Ini bahkan lebih tak tertahankan daripada membunuh Pantom Sol. Diam. Tidak menunggu Pantom Sol selesai, kuiksan dengan dingin mendengus, jika kamu tidak mau, kamu bisa nyahlah. He he, atau, aku akan membunuhmu dulu. Lampu merah menyala di mata Sadau kuiksan saat dia mencibir, tentu saja, apapun pilihannya, kamu pasti akan mati. Ini. Kata-kata Sadau kuiksan jauh melebihi ekspektasi Pantom Sol. Dia tidak pernah menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Sadau kuiksan, bajingan ini, dia benar-benar memperlakukannya seperti ini. Berjalan mendekat, jejak kebencian muncul di matanya. Dia tidak pasrah dengan hal ini. Selama bertahun-tahun, dia selalu membantu keluarga bayangan menaklukkan dunia. Dia selalu menjadi yang terkuat, tidak takut hidup dan mati. Dan sekarang, Sadau kuiksan memperlakukannya seperti ini. Dia merasakan kekecewaan dan kemarahan di hatinya. Tapi Sadau kuiksan tidak mempedulikan hal itu. Kini, dia berharap bisa bergabung. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dia harus bergabung. Dia sangat jelas dalam hal ini. Bagaimana saya bisa menjamin bahwa Anda tidak akan menggunakan cara curang? He he, pasir hisap, kami semua tahu kekuatanmu. Jika Anda menggunakan cara curang, saya rasa tidak ada di antara kita yang bisa melarikan diri, bukan? Sitian Siong mendengus. Kamu tidak percaya padaku. Tidak apa-apa juga. Sadau kuiksan mendengar kata-kata Sitian Siong dan mengangguk. Pada saat berikutnya, dia tersenyum dan mengambil satu langkah ke depan, esensi darah sebagai panduan, dewa binatang sebagai saksi. Aku, Sadau kuiksan, tidak akan bertarung dengan Sitian Siong, Wang Chen, dan yang lainnya sebelum aku meninggalkan tanah hilang. Kalau tidak, aku akan menderita kesakitan ribuan serangga yang menggigit hatiku. Sadau kuiksan menunjuk ke langit dengan tangan kanannya saat dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Asteris desis, Asteris. Setelah dia mengatakan ini, Sitian Siong tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Dia menghirup udara dingin. Sadau kuiksan ini sebenarnya, benar-benar membuat sumpah seperti itu. Menggunakan dewa binatang sebagai saksi. Bagaimanapun juga, dewa binatang adalah totem spiritual dari klan binatang ajaib. Meskipun klan binatang ajaib telah bertarung sepanjang tahun, dewa binatang tidak pernah dilupakan. Dewa binatang memiliki martabat yang tak tertandingi. Sumpah ini bisa dikatakan sangat keji. Menggunakan dewa binatang sebagai saksi, menggunakan esensi darah sebagai panduan, dia membuat sumpah beracun yang akan menyebabkan ribuan serangga melahap jantungnya. Tidak mungkin si Tian Siong tidak mempercayainya. Ini setara dengan kontrak kematian. Abadi dan tidak bisa dihancurkan. Sebelum meninggalkan tanah hilang ini, jika dia berani bergerak, sumpah dewa binatang akan segera berlaku, memastikan bahwa sebelum pasir hisap dapat membunuh mereka, pasir hisap akan mati terlebih dahulu. Oke, ayo bekerja sama. Dengan sumpah ini sebagai jaminan, sisa kekhawatiran terakhir lenyap, dan si Tian Siong akhirnya setuju. Kini, mereka sangat membutuhkan bantuan dan sekutu. Ada kekuatan dalam jumlah. Apa yang lebih baik dari ini? Hahaha, hebat. Mendengar si Tian Siong setuju, Sado Kuiksan berkata sambil tertawa lebar. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Dan Wang Chen dan yang lainnya juga menghela nafas lega saat ini. Krisis ini sekali lagi teratasi. Setidaknya sekarang, sebelum meninggalkan tanah hilang ini, mereka tidak akan saling membunuh. Pantas saja dikatakan bahwa di dunia ini tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Bukankah ini bukti yang cukup untuk kalimat ini? Saat ini, mereka memiliki tujuan yang sama, meninggalkan tempat terkutuk ini. Musuh-musuh awal telah menjadi teman. Baiklah, ayo cari tempat istirahat dulu. Besok, besok siang, adalah waktu kita bergegas keluar dari tanah hilang. Semuanya, sesuaikan keadaan pikiranmu. Setelah membentuk aliansi, Sado Kuiksan mendatangi Sitian Siong dan berkata, Aku tahu tempat yang bagus di dekat sini, ayo pergi. Lalu, dia berkata dengan lemah. Di bawah pimpinan Sado Kuiksan, kelompok itu dengan cepat bergerak menuju lereng bukit di depan mereka. Besok siang, Wang Chen dan yang lainnya sekali lagi melihat harapan. Di antara kerumunan, saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa mata pantom Sol, pada saat ini, sangat dingin, bahkan dingin hingga membuat orang merasa takut. Sebuah potensi krisis, pada saat ini, tampaknya sedang terjadi, meningkat, dan meluas. Di bawah pimpinan Sado Kuiksan, tak lama kemudian kelompok tujuh orang itu sampai di sebuah gua di lereng bukit ini. Gua ini sepertinya sudah ada sejak lama, penuh dengan bau apek yang membuat orang ingin muntah. Namun, hanya ada satu pintu masuk di sini, dan mudah untuk dipertahankan serta sulit untuk diserang. Tidak diragukan lagi itu adalah tempat terbaik untuk memilih istirahat malam ini. Segera, sekelompok orang menetap di sini. Setelah Kuiksan dan Sitian Siong berdiskusi, mereka pun membuat pengaturan terbaik. Dua atau tiga orang dalam satu kelompok, dibagi menjadi tiga kelompok, dan bergiliran menjaga malam. Orang-orang lainnya meluangkan waktu untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Hu hu hu. Esensi sejati mengalir di tubuh Wang Chen. Pada saat ini, di bawah pengaruh esensi sejati, kekuatannya telah dikembalikan ke kondisi terbaiknya. Pertarungan sengit kemarin tidak hanya tidak meninggalkan gejala sisa apapun bagi Wang Chen, tetapi juga membuat Wang Chen meningkat pesat. Apalagi dengan dukungan tubuh bintang, luka Wang Chen sudah sembuh total. Dapat dikatakan bahwa, pada saat ini, di antara tujuh orang di lapangan, tidak ada yang berada dalam kondisi lebih baik dari Wang Chen, kecuali Sado Kuik San. Hu hu. Wang Chen tidak tahu sudah berapa lama dia berkultivasi. Setelah mengkonsolidasikan peningkatan kekuatannya, dia akhirnya merasa tubuhnya telah mencapai titik jenuh. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen menghembuskan udara keruh, lalu perlahan membuka matanya. Tanpa disadari, hari sudah pagi keesokan harinya. Di luar, jejak sinar matahari menembus masuk, dan seluruh gua tampak terang-benderang. Selesai. Tidak jauh dari Wang Chen, An Ying sepertinya sudah bangun. Dia melihat Wang Chen membuka matanya dan bertanya dengan samar. En. Wang Chen mengangguk. Dalam hatinya, dia tidak begitu membenci An Ying. Setidaknya, orang ini, dia melakukan apa yang dia katakan. Dia benar-benar tidak bergerak, kan? Terlebih lagi, dengan kekuatannya, jika dia ingin menyerang secara diam-diam, dalam situasi seperti ini, tidak ada yang bisa melarikan diri dari Wang Chen dan yang lainnya, bukan? Adapun Sado Kuik San, cara Wang Chen memandangnya telah sedikit berubah saat ini. Jangan khawatir, si Tian Siong masih baik-baik saja. Dia keluar untuk menyelidiki situasinya. Ini sudah fajar, dan tidak akan banyak bahaya. Saya sendiri sudah cukup untuk menjaga. Seolah merasakan bahwa Wang Chen sedang mencari si Tian Siong, kata Sado Kuik San. Kapan kita akan keluar? Wang Chen bertanya. Siang. Saya bilang, hanya siang hari yang ada kesempatan. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini, jika tidak. He he, kita harus terus menunggu di sini untuk hari lain. Apapun bisa terjadi dalam satu malam. Kemarin adalah keberuntungan, tapi hari ini mungkin bukan keberuntungan. Bayangan pasir hisap menghela nafas. Bagaimana kita keluar? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Sado Kuik San. Dia sangat penasaran, bagaimana Sado Kuik San bisa keluar dari ruang yang hilang. Melihatnya, dia tampak penuh percaya diri. Apakah dia benar-benar percaya diri? Membunuh. Cahaya dingin melintas di mata Kuik San, dan dia berkata dengan lemah, buka bagian dari ruang yang hilang ini. Bunuh. Kata-katanya sangat tegas. Jalan. Wang Chen mau tidak mau bertanya. Ruang yang hilang ini, bagian apa? N. Jalan. Ada lorong di ruang manapun. Hanya saja orang awam tidak bisa menemukannya. Ada juga ruang yang hilang. Menurut Anda dari mana monster dan binatang iblis itu berasal? Menurutmu bagaimana kita masuk? Bagian ini terus berubah. Namun pada siang hari, jalur ini harus ditempatkan pada posisi yang murni di bawah matahari. Kami menggunakan matahari sebagai penanda, jadi kami pasti akan menemukannya. Posisi yang murni adalah jalan keluarnya. Buka pintu keluarnya, dan itulah lorongnya. Di dalam lorong itu, ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, kita hanya bisa membunuh. Kata pasir hisap bayangan dengan suara yang dalam. Posisi yang murni, binatang buas. Mendengarkan kata-kata Sado Kuik San, Wang Chen mengerutkan kening. Sepertinya, keluar tidaklah sesederhana itu. Tapi setidaknya ada jalan, kan? Tidak peduli betapa sulitnya, tidak peduli seberapa kuat binatang buas itu, kali ini, langkah kaki mereka tidak akan berhenti. Oke, sudah waktunya. Biarkan mereka semua berhenti berlatih. Saatnya berangkat, kita perlu melakukan beberapa persiapan. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Setelah beberapa saat, melihat ke langit di luar, Sado Kuik San berdiri, meregangkan pinggangnya, dan berkata. Di bawah panggilan Sado Kuik San, semua orang dengan cepat keluar dari kultivasi mereka. Setelah pelatihan malam, semua orang kurang lebih sudah pulih. Memikirkan bagaimana mereka akan berusaha keluar dari ruang yang hilang, mau tak mau mereka menjadi bersemangat. Setelah Sitian Siong kembali, semua orang segera mengikuti Sado Kuik San dan meninggalkan gua, kembali ke dunia luar. Langit masih sama, daratan masih sama, hutan masih sama. Tidak ada perubahan, tetap indah. Namun, hari ini, melihat pemandangan yang sama lagi, mata Wang Chen dan yang lainnya berbeda. Ada lebih banyak kewaspadaan. Bahaya mengintai di mana-mana. Di bawah ketenangan, ada ombak yang luar biasa. Ruang yang hilang ini, mereka tidak bisa gegabuh. Ruang hilang. 1398. Ayo pergi ke puncak gunung itu. Setelah berdiri di luar dan mengamati sejenak, mata Sado Kuik San berkedip dan dia tiba-tiba berkata. Kemudian, dia dengan cepat bergegas menuju bukit beberapa ribu meter di depan. Di sana. Itu benar, di sana. Saat ini, Sado Kuik San merasakan bahwa lokasi sinyal yang mereka cari ada di bukit itu. Begitu suara Sado Kuik San turun, dia segera bergegas keluar. Melihat adegan ini, Wang Chen dan yang lainnya tidak berani ragu dan segera mengikuti. Saat ini, mereka hanya bisa mempercayai Sado Kuik San. Mungkin, dia benar-benar bisa menemukan jalan keluarnya. Jika tidak, Wang Chen dan yang lainnya akan menjadi seperti lalat tanpa kepala. Mereka tidak akan tahu sama sekali. Apalagi Sado Kuik San juga sedang mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri, bukan? Jadi, mereka percaya bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan apapun. Hahaha. Dia terengah-engah. Sepertinya jaraknya hanya satu kilometer, tetapi saat ini, Wang Chen dan yang lainnya menggunakan waktu satu jam penuh untuk mendaki bukit ini. Jalur di ruang yang hilang ini tidak dapat ditentukan dengan mudah dengan mata telanjang. Cepat, cepat, ini hampir tengah hari. Berdiri di atas bukit dan terengah-engah beberapa saat, Sado Kuik San buru-buru berkata kepada semua orang. Di area ini, semua orang berpencar dan mencari. Target kami adalah tanah yang murni. Sado Kuik San terus berbicara. Itu benar, tanah yang yang murni. Inilah target yang mereka cari. Oke. Mendengar kata-kata Sado Kuik San, Wang Chen dan yang lainnya dengan tegas setuju. Pada saat berikutnya, semua orang berpencar dan dengan cepat mencari tanah yang murni. Pada saat ini, Wang Chen sepenuhnya melepaskan roh primordialnya dan mencoba mengandalkan indranya untuk mencari aura tanah yang yang murni. Auman, Auman, Auman. Namun, saat Wang Chen dan yang lainnya berpencar untuk mencari tanah yang murni, tiba-tiba, di kejauhan. Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Auman, Auman, Auman. Sesaat kemudian, suara gemuruh menjadi semakin keras, mengguncang langit. Boom, boom, boom. Kemudian, suara gemuruh terdengar dari hutan di kejauhan. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di garis pandang Wang Chen dan yang lainnya. Seekor binatang ajaib berwarna hitam pekat seukuran gunung muncul di garis pandang Wang Chen. Pertama, satu, lalu dua, lalu tiga. Dalam sekejap mata, binatang ajaib berkumpul menjadi satu kelompok. Sekelompok binatang ajaib muncul. Aura buas yang menakutkan langsung menyebar. Sialan, bajingan. Mendengar suara ini, Wang Chen dan yang lainnya mengutup dalam hati mereka. Harimau dan serigala. Itu adalah sekelompok harimau dan serigala. Semuanya, hati-hati. Sadow Kuiksan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada saat ini. Paket serigala harimau. Ekspresi Sitian Siong berubah serius ketika dia mendengar kata-kata Dark Kuiksan. Sekelompok harimau dan serigala adalah salah satu binatang ajaib paling kuat di benua bulan merah. Itu bisa dianggap sebagai suku yang kuat. Harimau dan serigala adalah binatang ajaib yang kuat. Tubuh mereka sangat besar, kekuatan mereka sangat menakutkan, kecepatan mereka sangat mengejutkan, dan mereka memiliki kecakapan bertarung yang sangat kuat. Harimau dan serigala adalah hewan sosial. Secara individu, mereka sudah kuat. Setelah berkumpul dalam kelompok, kecakapan bertarung mereka menjadi lebih menakutkan. Koordinasi mereka sangat tepat, sehingga sulit untuk menghadapinya. Di depan mereka, kawanan harimau dan serigala yang muncul di kejauhan berjumlah lebih dari 50. Masing-masing dari mereka setidaknya memiliki kekuatan seorang kaisar seniman bela diri. Apalagi jumlah ini terus meningkat. Tentu saja, saat ini, ada banyak orang di pihak Wang Chen. Ketujuh dari mereka semuanya adalah eksistensi pada tingkat kekuatan dewa. Secara logika, mereka tidak perlu takut dengan kawanan harimau dan serigala ini. Lagi pula, meskipun ada 50 harimau dan serigala, lalu kenapa? Wang Chen dan yang lainnya pasti bisa menghadapinya. Masalah utamanya adalah tidak ada waktu sekarang. Siang hari akan segera tiba, dan mereka bahkan belum menemukan tanah yang yang murni. Waktu adalah hal yang sangat penting. Jika mereka melewatkan siang hari ini, mereka harus menunggu hingga besok siang untuk berangkat. Dalam hal ini, itu berarti mereka harus menghabiskan setidaknya satu malam lagi di sini malam ini. Di negeri hilang, satu malam mewakili terlalu banyak. Satu malam sudah cukup untuk terjadinya banyak hal. Mereka mungkin menghadapi bahaya yang lebih mengerikan daripada kawanan semut batu tadi malam. Jika itu masalahnya, maka mereka terpaksa tinggal di sini selamanya. Ini bukanlah yang diharapkan oleh Wang Chen dan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam sekejap, alis semua orang tertaut rat. Juli, pantom, kalian berdua hadapi mereka. Setelah melihatnya sejenak, Sado Kuiksan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Bunuh bajingan terkutuk ini. Ingat, kita tidak bisa membiarkan mereka menyentuh bukit ini. Harimau dan Serigala adalah makhluk yang murni. Jika mereka muncul, kita bisa melupakan tentang menemukan tanah yang yang murni. Kata pasir hisap bayangan dengan suara rendah. Iya, Harimau dan Serigala adalah binatang ajaib yang murni. Dengan atribut yang murni, jika mereka menyerang, mereka akan mampu menutupi sepenuhnya aura tanah yang murni di bukit ini. Bagaimana mereka bisa menemukan tanah yang yang murni ini? Jika mereka tidak dapat menemukan titik terobosan ini, mereka tidak akan bisa keluar dari tempat ini dengan cepat. Mendengar perkataan Sado Kuiksan, meski sangat enggan, pantom Sol tidak punya pilihan selain setuju. Saat ini, itu juga merupakan kunci apakah dia bisa melarikan diri atau tidak. Dua orang saja tidak cukup. Dia berkata dengan suara rendah. Bai Jiang, kamu ikut juga. Dan Senior Wukian, pergilah dan bantu juga. Serahkan sisi ini pada kita bertiga. Wang Chen juga membuat keputusan yang menentukan. Sado Kuiksan harus tetap tinggal. Dia harus memiliki pemahaman mendalam tentang tanah yang murni, jika tidak, dia tidak akan memikirkan metode ini. Selain itu, Sky Xiong juga harus bertahan. Dengan adanya dia, bukit ini akan menjadi tempat yang paling terlindungi. Adapun Wang Chen, karena dia memiliki mata Rose Fins, dia juga sangat pekat terhadap aura tanah yang murni. Dia dan Sado Kuiksan tidak diragukan lagi harus memikul kunci untuk menemukan tanah yang murni. Oke, ayo pergi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wukian menganggup dan segera menyetujui. Saat berikutnya, dia dan Bai Jiang bergegas menuruni bukit menuju harimau dan serigala yang bergegas mendekat. Seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi mereka berempat untuk melawan puluhan harimau dan serigala. Cepat cari, waktu kita tidak banyak lagi. Kita hanya punya waktu paling lama 15 menit. Saat Bai Jiang dan yang lainnya bergegas keluar untuk melawan harimau dan serigala, Sado Kuiksan berkata dengan suara rendah. Saat suaranya turun, dia dan Wang Chen sekali lagi berpencar untuk mencari Aura. Wang Chen berusaha keras merasakan aura area ini. Roh primordialnya menjadi sangat sensitif saat ini. Ini memang sebuah bukit yang berisi tanah yang murni. Di sini, Wang Chen dapat merasakan dengan tajam bahwa aura yang di sini jauh lebih kuat daripada tempat biasa. Ini jelas merupakan tempat terbaik bagi seorang penggarap rute yang untuk bercocok tanam. Namun, ini jelas bukan waktunya bagi Wang Chen untuk berpikir terlalu banyak. Dia memeriksa setiap tempat sedikit demi sedikit. Waktu berlalu. Pada saat ini, waktu terasa berlalu sangat cepat. Boom-boom-boom. Aduh-aduh. Raungan marah, jeritan, dan raungan, pada saat ini, terhubung bersama di bawah. Pertempuran telah dimulai. Di dahi Wang Chen, sedikit keringat mulai mengalir. Situasinya sangat tegang dan intens. Yang terpenting, meskipun harimau dan serigala ini dihadang oleh Wugan dan yang lainnya di bawah. Namun, aura maskulin yang dipancarkan oleh kawanan harimau dan serigala masih membawa masalah besar bagi Wang Chen. Aura di matanya telah mempengaruhi penilaian dan kemampuan menyelidiknya. Dengan cara ini, semakin sulit baginya untuk menemukan tanah yang murni. Aku akan turun dan membantu. Seolah merasakan situasi Wang Chen, si Tian Xiong menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Dia harus memaksa kembali harimau dan serigala ini secepat mungkin, jika tidak, akan terlambat. Astaga! Saat suaranya jatuh, sosok si Tian Xiong melintas, dan dalam sekejap mata, dia bergegas turun. Cepatlah, tidak banyak waktu tersisa. Kata pasir hisap bayangan dengan suara yang dalam. N. Wajah Wang Chen menjadi sangat serius. Mata Rosevins, buka. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen langsung membuka mata Rosevins. Dia harus menstimulasi mata Rosevins secara ekstrim untuk menemukan tanah yang yang murni. Harimau dan serigala sialan, matanya mempengaruhi persepsi roh Wang Chen. Tik-tok! Tik-tok! Sinar matahari terus menjadi lebih kuat. Matahari yang terik menggantung di langit, dan hendak naik ke puncak langit. Saat ini, hanya tersisa kurang dari tiga menit sebelum tidak terjadi apa-apa. Wang Chen dan yang lainnya belum menemukan tanah yang yang murni. Berengsek! Wang Chen sangat cemas. Dia mengutuk dengan marah. Mengerti! Pada saat yang sama, roh primordial Wang Chen berfluktuasi dengan hebat. Di bawah bimbingan mata Rosevins, di bawah bimbingan api Rosevins, roh Wang Chen tiba-tiba bergetar. Dia merasakan kekuatan energi spiritual di sekitar tepi batu puluhan meter di depannya telah meningkat secara signifikan. Di daerah itu, vitalitasnya jelas lebih aktif, dan suhunya sepertinya meningkat pesat. Di sana, menemukannya. Dengan penemuan ini, Wang Chen sangat gembira. Dia buru-buru berkata pada Sado Kuiksan. Bagus! Hahaha! Bagus! Mendengar kata-kata Wang Chen, sosok Sado Kuiksan melintas dan dengan cepat datang ke sisi Wang Chen, dan bergegas ke tepi batu bersamaan dengan Wang Chen. Setelah memejamkan mata sejenak, dia tertawa. Tanah yang-yang murni! Mereka menemukan tanah yang-yang murni. Cepat! Bantu aku! Mari kita pisahkan bagian ini. Melihat waktu itu, hari sudah hampir tengah hari. Sado Kuiksan buru-buru berkata. Waktu terbaik ini telah tiba. Bentuk cakar, ruang terbelah. Segera setelah itu, Sado Kuiksan tidak menunda sama sekali. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengerahkan energi iblisnya, dan sepasang cakar besi hitamnya merobek kehampaan. 1399 Transformasi Cakar, Pembelahan Ruang Pada saat ini, setelah menemukan tempat yang murni, Sado Kuiksan tidak berhenti sama sekali. Dia langsung merobek ruang itu. Pada saat ini, kedua tangannya berubah menjadi cakar yang menakutkan dan tajam, berkilau dengan cahaya dingin. Seolah-olah cakar ini bisa merobek apapun. Cahaya dingin saat ini bahkan menyebabkan udara membeku, suhu turun, atmosfer membeku, bahkan matahari kehilangan warnanya. Angin dingin bertiup, dan pada saat ini, auranya sangat mengejutkan. Meninggal dunia. Suara menusuk yang tumpul datang dari robekan yang sangat kuat ini. Saat berikutnya, bayangan hitam tiba-tiba muncul di kehampaan, dan retakan muncul. Robek, robek. Suara robekan tumpul terdengar, dan bayangan hitam yang muncul di kehampaan menjadi semakin besar, dan retakan juga menjadi semakin besar. Seolah-olah ada tembok yang dirobohkan secara paksa. Namun, saat retakan meluas, Wang Chen dengan jelas melihat ada yang tidak beres. Ia melihat retakan yang robek itu sebenarnya sembuh dengan cepat, seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang mengikat retakan tersebut, mencegahnya meluas dan menyebar. Itu memungkinkannya pulih dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Saat melihat pemandangan ini, Wang Chen benar-benar terkejut. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Mungkin ini bagian tersulit dalam meninggalkan ruang hilang. Hah, hah. Pada saat ini, Sado Kuik San sepertinya merasa sedikit tegang. Ketika Wang Chen melihat Sado Kuik San saat ini, keringat dingin mulai turun dengan cepat, dan sepertinya dia mengalami kesulitan. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saat ini, sepasang tangan yang bersisik bahkan mulai bergetar. Sial, cepatlah. Wang Chen, cepat, cepat dan buka. Melihat Wang Chen masih berdiri di sana dalam keadaan linglung, pada saat ini, Sado Kuik San yang tidak berdaya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Bajingan sialan ini, bukankah aku sudah memberitahunya untuk segera bergerak sekarang? Kenapa orang ini masih berdiri di sana? Sepertinya retakan itu akan sembuh kembali. Jika itu yang terjadi, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Itu berarti dia tidak punya harapan sama sekali. Memikirkan hal ini, dia marah dan depresi. Cepat, cepat. Sado Kuik San berteriak. Brengsek. Mendengar raungan marah Sado Kuik San, Wang Chen kembali sadar dalam sekejap. Baru kemudian dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengutuk dalam hati dan dengan cepat menarik kembali kesadarannya. Ledakan cahaya cian. Dengan mendengus dingin, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia dengan cepat mulai memadatkan esensi sejatinya. Cek cek cek. Dalam sekejap mata, energinya berkumpul dengan gila-gilaan. Bola cahaya cian dengan cepat terbentuk di tangan Wang Chen. Bola cahaya perlahan berputar di tangan Wang Chen dan mengeluarkan suara yang tajam. Itu seperti suara mendengung, tapi juga terdengar seperti suara robekan yang tajam. Ledakan biru, ayo. Dalam sekejap mata, Wang Chen dengan cepat memadatkan ledakan lampu hijau. Dengan lambayan tangannya, Wang Chen memimpin cian light bless dan meledakannya ke arah retakan yang pulih dengan cepat. Astaga! Cahaya cian menyala, dan bola cahaya berubah menjadi sinar cahaya cian dan menghilang di tangan Wang Chen. Itu dengan keras menabrak celah itu. Ledakan. Raungan datang. Gemuruh. Saat ini, bahkan bumi pun berguncang hebat. Langit berguncang hebat, dan seberkas cahaya cian membubung ke langit, menyebar. Matahari kehilangan warnanya saat ini. Sinar matahari tertutupi saat ini. Pada saat ini, suara gemuruhnya memekakkan telinga. Saat ini, cahaya cian menjadi warna tema dunia. Saat ini, dunia seakan sunyi. Pada saat ini, bahkan Bai Jiang, Si Tian Xiong, Phantom Sol, dan lainnya yang bertarung di kaki gunung berhenti bertarung. Pada saat ini, bahkan harimau dan serigala berhenti mengaum dan berkelahi. Di dunia, yang ada hanyalah kehancuran akibat ledakan lampu hijau. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Suara robekan teredam terdengar. Retakan yang tampak seperti akan menutup mulai meluas dengan cepat dan hebat. Satu meter, dua meter, tiga meter, sepuluh meter. Dalam sekejap mata, retakan itu meluas hingga sepuluh meter. Sebuah lubang hitam besar muncul. Ledakan lampu hijau masih mendatangkan malapetaka, menenangkan energi yang menyembuhkan retakan tersebut. Bagus. Hahaha. Bagus sekali. Melihat pemandangan ini, bahkan Sado Kuik San pun tercengang. Energi macam apa ini? Kekuatan serangan macam apa ini? Itu sebenarnya, menyebabkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Sado Kuik San sangat menyadari betapa sulitnya merobek Void Crack. Karena Sado Kuik San secara pribadi pernah mengalami perlawanan seperti itu sebelumnya. Tadi, meski Sado Kuik San menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa merobek sekitar satu meter panjangnya. Namun, penyakitnya mulai pulih dengan cepat. Bahkan pada akhirnya, ketika Sado Kuik San menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya berhasil merobek yang panjangnya kurang dari tiga meter. Dan Wang Chen, dengan satu pukulan, langsung merobek retakan sepanjang sepuluh meter. Dalam hal kekuatan tempur, Sado Kuik San memiliki keyakinan mutlak. Dia yakin bahwa dia bisa sepenuhnya mengalahkan Sado Kuik San. Dia pasti bisa membunuh Wang Chen dalam sekejap dengan pukulan penudarinya. Namun, serangan habis-habisan ini tidak berdaya saat ini. Dibandingkan dengan serangan habis-habisan Wang Chen, serangan itu sangat kecil. Sangat kuat. Saat ini, Sado Kuik San hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak bisa tidak mengagumi Wang Chen. Kesempatan bagus. Di saat yang sama, dia diam-diam meraum di dalam hatinya. Bangkit. Sado Kuik San tidak menyanyiakan kesempatan ini. Dia tidak mengecewakan Wang Chen. Saat retakan itu muncul, Sado Kuik San meraum dengan marah. Sosoknya tiba-tiba bergegas menuju retakan besar itu. Pasir hisap langit. Dengan mendengus dingin, Sado Kuik San langsung menghilang dari pandangan semua orang, hanya menyisakan embusan pasir yang sangat besar. Dalam sekejap mata, gelombang pasir ini menutupi lubang hitam, secara paksa menghalangi pemulihan lubang hitam tersebut. Ini adalah kemampuan Sado Kuik San. Dia mengubah dirinya menjadi pasir kuning, menutupi lubang hitam. Dengan menggunakan tubuhnya sendiri, dia menolak pemulihan dan melahap lubang hitam. Pasir hisap bayangan ini sangat menakutkan. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap mata. Namun, karakteristik pasir hisap menentukan bahwa ia dapat menyelesaikan tugas ini. Cepat, masukkan. Dalam kehampaan, suara Sado Kuik San terdengar dari kehampaan. Saat ini, dia menghentikan pemulihan lubang hitam. Namun, dia tidak bisa bertahan lama. Waktu yang tersisa untuk Wang Chen dan yang lainnya bisa dikatakan sangat sedikit. Cepat, pergi. Adegan ini, peraungan marah ini, secara alami didengar oleh Sitian Siong dan yang lainnya dikejauhan. Di bawah suara ini, Sitian Siong dan yang lainnya buru-buru meningkatkan kekuatan serangan mereka ke tingkat yang paling menakutkan. Mereka tidak berusaha membunuh, hanya memaksa kembali. Semua orang menggunakan jangkauan serangan terbesar, secara paksa memaksa kembali kelompok Serigala Macan yang terjerat saat ini. Astaga, astaga. Detik berikutnya, sosok mereka mundur. Dalam sekejap mata, mereka sampai di puncak bukit. Pergi. Dengan raungan yang keras, beberapa dari mereka dengan cepat menyerbu ke dalam lubang hitam tanpa penundaan. Astaga, astaga, astaga. Sosok mereka bersinar, dan dalam suara tajam yang memecah udara, dalam sekejap mata, beberapa orang bergegas ke dalam lubang hitam. Mengaum. 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 Sisanya adalah kelompok Serigala Macan yang mengejar mereka hingga puncak bukit, menyaksikan mereka menghilang. Melihat musuh dan mangsanya menghilang dari pandangan mereka, gerombolan harimau dan Serigala tidak mau menerima hasil ini. Mereka meraung dengan keras. Mereka bahkan ingin segera masuk ke dalam lubang hitam untuk terus mengejar mangsanya. Sayangnya, setelah Wang Chen dan yang lainnya bergegas masuk ke dalam lubang hitam, Sado Kuik San langsung menghilang. Hanya dalam dua atau tiga detik, lubang hitam itu menghilang tanpa jejak. Hitam. Saat itu gelap gulita. Saat itu adalah masa yang gelap gulita. Angin kencang bertiup, dan angin dingin menyerang. Saluran luar angkasa yang hilang. Semuanya, perhatikan. Ada banyak badai luar angkasa dan binatang buas di sini. Kita harus mencari jalan keluar secepat mungkin. Suara Sado Kuik San terdengar dengan sedikit kelemahan. Dia mengingatkan semua orang. Saat ini, Wang Chen dan yang lainnya sudah memasuki saluran luar angkasa. Ini adalah saluran luar angkasa yang menuju ke luar tanah hilang. Apakah kamu baik-baik saja? Mendengarkan suara lemah Kuik San, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas. Baru saja, Kuik San mengalami badai luar angkasa yang sangat besar. Dia harus menanggung beban yang sangat besar. Apakah tubuhnya baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Pasir Hisap merespons. Sosoknya dengan cepat bergegas ke depan, membawa Wang Chen dan yang lainnya keluar dari saluran luar angkasa. Suara mendesing. Angin bersiul di telinga mereka. Pada saat ini, Wang Chen dan yang lainnya telah meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim. Kegelapan di sekitarnya dengan cepat memudar, dan jalan di depannya semakin panjang. Wuss, wuss. Tiba-tiba, saat Wang Chen dan yang lainnya bergegas keluar kurang dari 200 meter, hembusan angin menyapu. Pada saat berikutnya, beberapa bayangan hitam dengan cepat bergegas ke arah Wang Chen dan yang lainnya berada. Bayangan hitam itu sangat besar dan sangat hitam. Bahkan di lingkungan yang gelap gulita, bayangan hitamnya begitu menyilaukan dan jernih. Bayangan hitam ini telah mencapai ketinggian puluhan meter. Itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan Wang Chen dan yang lainnya. Badai luar angkasa sialan. Berdiri diam dan jangan bergerak. Aku akan memblokirnya. Melihat pemandangan ini, pasir hisap dengan dingin mendengus. Sesaat kemudian, dia langsung menghilang di depan semua orang, berubah menjadi awan pasir kuning. Dia menjadi benteng kokoh, melindungi Wang Chen dan yang lainnya. Dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir invasi badai luar angkasa. Ini mengejutkan Wang Chen dan yang lainnya. Pasir hisap. Mereka tidak menyangka dia akan menggunakan metode seperti itu untuk melindungi Wang Chen dan yang lainnya. Bisakah dia menahan invasi badai luar angkasa yang dahsyat? 1400. Wang Chen dan yang lainnya terkejut dengan tindakan Sado Kuiksan. Namun, setelah terkejut, Wang Chen dan yang lainnya dengan cepat menjadi serius. Apakah dia mampu menahan badai Sado Kuiksan? Wang Chen sangat khawatir. Wuss. Boom-boom-boom. Dan saat ini, badai ruang waktu telah menyerbu. Eh. Eh. Angin menderu-deru, dan suaranya begitu tajam hingga membuat bulu kuduk berdiri. Tabrakan yang hebat. Setiap kali badai mengamuk dan bertabrakan, seolah-olah membuat penghalang kokoh yang diubah oleh Sado Kuiksan bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh di saat berikutnya. Orang hanya bisa membayangkan seberapa besar dampak yang dialami Sado Kuiksan saat ini. Tidak hanya itu, yang lebih penting adalah kemampuan korosif badai ruang waktu. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Jika itu adalah orang biasa, mungkin hanya butuh waktu kurang dari satu detik untuk segera berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan dimusnahkan. Pada saat ini, hati semua orang berdebar kencang. Di tengah suara gemuruh dan amukan, butuh beberapa menit sebelum perlahan melemah. Wuss. Akhirnya, saat hembusan angin ini menghilang, sosok Sado Kuiksan muncul di hadapan semua orang. Penghalang itu menghilang, dan Sado Kuiksan muncul. Saat ini, ada terlalu banyak luka di tubuh Sado Kuiksan, dan dia terlihat babak belur dan kelelahan. Seluruh orangnya mengeluarkan perasaan lemah. Engah. Dan saat ini, pemandangan tak terduga muncul. Suara menusuk yang tumpul terdengar. Sosok Sado Kuiksan berhenti sejenak, memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan ganas. Desis. Tidak hanya Sado Kuiksan, Wang Chen dan yang lainnya juga terkejut saat ini. Karena pada saat ini, suara tembus yang tumpul bukanlah sesuatu yang lain, melainkan perut Sado. Tidak ada yang tahu kapan, tapi sebenarnya itu ditembus oleh senjata hitam panjang. Pergantian peristiwa ini menyebabkan semua orang tercengang. Mereka diliputi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini. Bajingan. Jiwa hantu. Kamu. Bahkan si Tian Siong, yang selalu menjadi lawan Sado Kuiksan, sangat marah. Bukankah orang yang menyerang Pantom Sol? Benar sekali, orang yang paling tidak terduga melakukan hal yang paling tidak terduga. Pantom Sol sebenarnya telah menyergap Sado Kuiksan dalam situasi ini. Kamu, kamu sedang mendekati kematian. Sado Kuiksan melihat senjata hitam panjang yang menembus perutnya, menarik nafas dalam-dalam, dan berteriak dengan suara yang dalam. Jejak darah mengalir di sudut mulutnya. Hahaha, Liusa, pergilah ke neraka. Ini adalah senjata ilahi pemakan jiwa yang khusus aku tempa untukmu. Sementara itu, Pantom Sol sedang mencibir. Melihat Liusa, dia berbicara dengan nada jahat, suaranya sangat tajam. Seolah-olah satu kalimat ini telah melampiaskan ketidakpuasan yang tak ada habisnya di hati Pantom Sol. Benar, dia tidak puas dengan Sado Kuiksan. Dia bahkan sangat tidak puas dengan keluarga Bayangan Gelap. Mengapa keluarga Bayangan Gelap merupakan keluarga yang paling kuat? Mengapa ayah Sado Kuiksan bisa menjadi Raja Iblis? Mengapa Sado Kuiksan mampu memiliki kekuatan dan lingkaran cahaya yang tak tertandingi saat ia dilahirkan? Mengapa Pantom Sol tidak dapat melakukan hal yang sama? Keluarga Pantom adalah pemisahan dari keluarga Bayangan Gelap. Karena di setiap generasi keluarga Bayangan Gelap, hanya sebagian kecil anak yang dapat mewarisi konstitusi Bayangan Gelap. Sisanya akan memiliki konstitusi Pantom biasa. Sayangnya, ayah Pantom Sol tidak mewarisi garis keturunan Sado Kuiksan. Dia dipukul di tengah-tengah klan Pantom. Ini berarti Pantom Sol adalah garda depan saat dia dilahirkan. Dia ditakdirkan menjadi bawahan orang lain. Dia ditakdirkan untuk mendengarkan keluarga Bayangan Gelap. Sejak dia lahir, dia ditakdirkan untuk menjadi bawahan Sado Kuiksan, seorang pengikut. Sudah seperti ini sejak dia masih muda. Pantom Sol selalu merasa bahwa bakatnya tidak kalah dengan Sado Kuiksan. Kenapa seperti ini? Bukankah karena konstitusi Dark Sado? Dia tidak mau. Namun, dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Dan kali ini, di Heaven City, misinya adalah melindungi Sado Kuiksan. Dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk membantu Sado Kuiksan mendapatkan rumput suci. Mengapa? Atas dasar apa? Kenapa dia memberikan semua barang bagus ke Sado Kuiksan? Kenapa dia harus mengorbankan dirinya untuk membantu Sado Kuiksan? Bagaimana dengan pasir hisap bayangan? Tadi malam, dia bahkan memarahinya karena Wang Chen dan yang lainnya. Hal ini membuat Pantom Sol hampir menjadi gila. Saat itu, dia memutuskan untuk membalas dendam. Saat itu, dia sedang menunggu kesempatan. Dan kini, kesempatan itu telah tiba. Dia memasuki terowongan ruang waktu. Dengan kecepatannya, tidak sulit untuk keluar dari terowongan ini. Dan ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Sado. Saat ini, Sado sangat lemah. Jika dia tidak membunuhnya sekarang, lalu kapan? Dia ingin membunuh Sado Kuiksan. Bahkan Sol Eater di tangannya ditempa secara khusus olehnya. Keluarga bayangan gelap memiliki konstitusi yang sangat kuat. Senjata biasa tidak dapat melukai mereka sama sekali. Itu karena saat mereka terluka, mereka dapat membuat tubuh mereka berubah, berubah menjadi pasir kuning tanpa rasa keberadaan. Bagaimana mereka bisa terluka? Tapi dengan Sol Eater, semuanya berbeda. Itu bisa secara langsung melukai jiwa dewa Sado Kuiksan, tidak memberinya kesempatan untuk bertransformasi. Sama seperti sekarang. Hahaha, Sado Kuiksan, aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Hahaha, kamu mati, mati, mati di sini. Tertawa terbahak-bahak, ekspresi pantom Sol menjadi lebih ganas. Jiwa hantu, kamu gila. Julie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Pantom Sol terkutuk ini benar-benar menghianati keluarga bayangan gelap. Dia benar-benar menyerang Kuiksan. Ini adalah sesuatu yang bahkan Julie tidak bisa toleransi. Hef, Julie, diam. Kamu bodoh. Semua berotot dan tidak punya otak. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Hehe, bagaimana denganmu? Anda pikir Anda melakukannya dengan baik? Mengapa Anda harus menjadi garda depan keluarga bayangan gelap? Mengapa Anda harus menggunakan hidup Anda untuk memperjuangkan keluarga bayangan gelap? Mengapa? Pantom Sol bertanya dengan dingin. Kamu gila. Aku akan berdebat denganmu. Tapi sekarang, kamu adalah musuhku. Aku berjanji, aku akan menghancurkanmu. Julie berteriak dingin. Pria bodoh. Pria tak punya otak. Lihat saja pasir hisap dan mati. Jiwa hantu mencibir. Kamu pikir aku akan mati. Hef. Dan pada saat ini, di telinga Pantom Sol, sebuah suara dingin terdengar. Anda. Pantom Sol menjawab tanpa sadar. Namun di saat berikutnya, dia tiba-tiba sadar kembali. Kemudian, matanya melebar, seolah dia baru saja melihat hantu. Pasir hisap. Kamu. Bagaimana bisa, sekarang? Pantom Sol tidak percaya saat ini. Pasir hisap bayangan ini, bagaimana dia bisa? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Bukankah dia terluka parah olehnya? Bukankah dia terluka oleh Sol Eater? Sekarang, Sol Devorer miliknya sepertinya tidak melakukan apapun, dan Sado Kuiksan telah muncul di sampingnya, menatapnya dengan dingin, matanya berkedip karena niat membunuh. Dia tampak baik-baik saja. Pria bodoh. Kamu pikir kamu bisa menyakitiku? Pemakan jiwa. Hahaha. Lumayan. Sol Eater. Sayang sekali. Sol Eatermu palsu. Sado Kuiksan mencibir. Pergi ke neraka. Pada saat berikutnya, telapak tangan Sado Kuiksan meledak ke arah Pantom Sol. Ledakan. Melihat telapak tangan Sado Kuiksan, Pantom Sol secara naluriah mencoba memblokirnya. Setelah ledakan teredam, sosok Pantom Sol berhenti sejenak sebelum mundur. Dia melebarkan matanya. Kamu, sungguh, tidak terluka. Di mata Pantom Sol, tidak ada lagi kegilaan dari sebelumnya. Sebaliknya, ada sedikit rasa takut. Tadi dia ketakutan. Meskipun dia selalu meremehkan Sado Kuiksan, meskipun dia selalu kesal padanya, dia juga tahu betapa menakutkannya Sado Kuiksan. Orang ini, jika dia benar-benar menunjukkan kekuatannya, Pantom Sol tahu bahwa dia jelas bukan lawannya. Pergi. Memikirkan hal ini, Pantom Sol tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Dia segera berencana untuk melarikan diri. Dia tidak punya pilihan lain. Serangan ini adalah sesuatu yang dia rencanakan sepanjang malam. Bagaimana mungkin ada masalah? Sol Iter itu palsu. Apa yang sedang terjadi? Namun, saat ini, dia jelas sedang tidak berminat untuk berpikir terlalu banyak. Sosoknya bersinar, dan kecepatan Pantom Sol didorong hingga ekstrim, bergegas ke depan untuk melarikan diri. Berbicara tentang kecepatan, dia penuh percaya diri. Bahkan kecepatan Sado Kuiksan belum tentu lebih cepat dari kecepatannya, bukan? Wus. Wus. Sosoknya berkedip terus-menerus, dan dalam sekejap mata, Pantom Sol melesat ratusan meter jauhnya. Kemana kamu pergi? Melihat Pantom Sol melarikan diri, si Tian Siong dengan dingin mendengus dan hendak mengejar. Wang Chen dan yang lainnya tentu saja tidak akan ketinggalan. Tunggu. Namun, saat mereka hendak mengejar, Sado Kuiksan tiba-tiba berseru, berhenti. Pu Chi. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Luka di perutnya yang sebelumnya hilang muncul kembali, berlumuran darah. Bajingan. Dalam situasi seperti itu, dia tanpa sadar menutupi perutnya dan mengutuk. Sial, apa yang terjadi? Pasir hisap? Bukan. Melihat pemandangan ini, Julie tiba-tiba menjadi cemas. Julie sangat jelas tentang situasi pasir hisap. Jika Sol Iter itu palsu, Kuiksan tidak akan terluka sama sekali. Tapi sekarang dia. Pemakan jiwa itu nyata. Menarik nafas dalam-dalam, Si Tian Siong sepertinya tiba-tiba mengetahui sesuatu, menata pasir hisap dan bertanya dengan suara yang dalam. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan saat ini, wajahnya menjadi jelek dan rumit. Desis. Mendengar ini, ekspresi Si Tian Wang Chen langsung menjadi aneh. Apa? Julie bahkan berseru keras-keras. Benar-benar, apakah itu benar? Tadi, Sol Iter di tangan pantom Sol, mungkinkah itu nyata? Kalau begitu, sebelumnya, Sado Kuiksan berpura-pura baik-baik saja. Dia menekan lukanya sendiri, dan dia berbohong kepada pantom Sol. Ini. Sado Kuiksan berpura-pura baik-baik saja. 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 Sado Kuiksan berpura baik-baik saja.